Mengaum Wang Chen memuntahkan setegup darah dari serangan harimau ganas itu. Wajahnya serius. Namun, sebelum Wang Chen bisa melakukan apapun, harimau ganas itu meraum dan menyerang lagi. Ledakan Kekuatan mengerikan lainnya menghantam kuali langit dan bumi. Saat itu, tubuh Wang Chen bergetar hebat. Kuali langit dan bumi hampir terlempar. Semua tulang di tubuhnya sepertinya patah. Di bawah serangan kekuatan guntur dan kilat, tubuh Wang Chen ditutupi asap tebal, dan daging serta darahnya beterbangan kemana-mana. Bahkan dengan bantuan energi dunia kecil dan bayi reinkarnasi, Wang Chen masih terpaksa mundur. Dia meninggal. Banyak orang yang mencibir saat melihat pemandangan ini dari jauh. Guntur dan kilat binatang buas yang ganas. Guntur dan kilat, manusia ini bukanlah satu-satunya. Bahkan beberapa ahli mata laut hanya bisa melarikan diri saat melihatnya. Guntur dan kilat semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Faktanya, hanya ada sedikit orang di alam matahari murni yang dapat menghadapi guntur dan kilat seperti itu. Seorang manusia. Apalagi yang bisa dia lakukan dalam menghadapi guntur dan kilat selain menunggu kematian. Seolah-olah semua orang bisa melihat pemandangan kematian manusia. Bajingan. Namun, saat semua orang mencibir, Wang Chen, yang terpaksa mundur dalam situasi genting ini, memasang ekspresi gila di wajahnya. Puff. Saat dia membuka mulutnya, Wang Chen memuntahkan setegup darah ke dalam kuali langit dan bumi. Saat itu, Wang Chen menggunakan esensi darahnya. Dia menggunakan esensi darahnya untuk mengaktifkan kuali langit dan bumi. Bas. Saat esensi darah masuk, kuali langit dan bumi yang sebelumnya putus asa meledak dengan energi yang menakutkan. Di tengah suara mendengung, kuali langit dan bumi kembali bersinar terang. Boom, boom, boom. Dengan serangkaian suara yang menggelegar, Wang Chen akhirnya menahan serangan harimau ganas itu lagi dan menstabilkan dirinya untuk sementara. Tidak cukup. Namun, dalam menghadapi adegan ini, Wang Chen tahu betul bahwa energinya masih jauh dari cukup. Melarikan diri dari bahaya. Tidak. Sama sekali tidak. Dalam menghadapi kesengsaraan guntur harimau yang mengerikan ini, Wang Chen ingin menyingkirkan bahaya, tetapi dengan kekuatannya saat ini, itu masih jauh dari cukup. Melanjutkan. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen bersinar dengan sedikit kegilaan. Poci. Saat dia membuka mulutnya, Wang Chen batuk lagi seteguk esensi darah. Ledakan. Saat seteguk darah esensi menyatu dengannya, aura kuali langit dan bumi melonjak sekali lagi. Pada saat ini, setelah meminum dua suap darah esensi, aura kuali langit dan bumi tidak kalah dengan kesengsaraan guntur harimau ganas. Hua Hua Hua. Serangkaian suara begelombang terdengar. Di puncak gunung, manusia dan harimau menemui jalan buntu. Serangkaian suara tabrakan terdengar. Antara langit dan bumi, kilat menyambar seperti naga dan ular. Dimanapun petir lewat, semuanya hancur. Kulit Wang Chen menjadi semakin pucat, dan butiran keringat terus mengalir di pipinya. Berapa lama lagi? Setelah kebuntuan beberapa saat, ekspresi Wang Chen menjadi sangat jelek. Berapa lama lagi yang dibutuhkan Raja Pengobatan untuk mengaktifkan Raja Ginseng berjanggut sembilan sepenuhnya? Perlu diketahui bahwa saat ini, Wang Chen merasa berat sekali lagi. Dua suap darah esensi tidak bisa membantu Wang Chen membalikkan keadaan. Dalam sekejap mata, Wang Chen merasakan auranya ditekan sekali lagi. Bajingan. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengatupkan giginya dan memuntahkan darah esensinya untuk ketiga kalinya. Ledakan. Suapan ketiga darah esensi menyatu. Saat ini, kuali langit dan bumi telah mencapai batasnya. Wajah Wang Chen sudah lama tanpa darah. Tiga suap darah esensi berturut-turut hampir menghabiskan setengah darah esensi Wang Chen. Defisit mengerikan macam apa yang terjadi? Pada saat ini, hati Wang Chen sangat cemas. Jika metode seperti itu tidak dapat menghentikan kesengsaraan guntur harimau sengit, maka dia tidak punya cara lain. Keluaran darah esensi telah mencapai batasnya. Jika dia menggunakannya lagi dengan gegabuh, dia takut. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Aum, aum, aum. Setelah tiga suap darah esensi Wang Chen menyatu, kesengsaraan guntur harimau fiers, yang telah ditekan untuk sementara waktu, juga menjadi gila pada saat ini. Gelombang raungan kemarahan datang satu demi satu. Raungannya, pada saat ini, mengguncang gunung dan sungai. Kengganan, kemarahan. Manusia sebenarnya berani menghentikan langkahnya. Retak, retak. Serangkaian suara ledakan terdengar. Cahaya tanpa batas menyelimuti langit dan bumi. Pada saat ini, menghadapi penghalang yang begitu kuat, kesengsaraan guntur harimau fiers tiba-tiba melonjak lagi. Di sekeliling tubuhnya, aliran energi mengerikan mengalir bolak-balik. Terlebih lagi, dari waktu ke waktu, sejumlah energi langsung berenang antara langit dan bumi, langsung membombardir tubuh Wang Chen. Tubuhnya bergetar, darah berceceran, dan daging serta darah beterbangan kemana-mana. Pada saat ini, seberapa mengerikankah kekuatan guntur dan kilat yang dilepaskan dari kesengsaraan guntur harimau fiers. Itu hampir menghancurkan tubuh Wang Chen. Saat ini, Wang Chen hanya mengandalkan keyakinan terakhirnya untuk berhenti di sini. Jika bukan karena keyakinan ini, mungkin Wang Chen akan jatuh. Saat ini, masih belum ada kabar dari Raja Apoteker di belakang Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen merasa seperti berada dalam kegelapan tanpa batas. Mengaum. Namun, kegelapan ini hanyalah permulaan. Saat Wang Chen akan benar-benar runtuh, tubuh kesengsaraan guntur harimau fiers pada saat ini, pada saat ini, pada saat ini, pada saat ini, tubuh kesengsaraan guntur harimau fiers meluas ke tingkat yang ekstrim. Raungan, mengguncang gunung dan sungai. Pada saat ini, kesengsaraan guntur harimau fiers tiba-tiba membuka mulutnya. Mulutnya seolah mampu menelan seluruh dunia. Astaga! Dalam sekejap, mulut berdarah yang menakutkan, seperti mangkuk pengorbanan, menyelimuti Wang Chen. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, jantung Wang Chen berdebar kencang, dan sedikit ketakutan menyebar di hatinya. Kali ini, jika kesengsaraan guntur harimau sengit menelannya, dia pasti akan mati. Rasa bahaya langsung menyelimuti Wang Chen. Berengsek. Hal ini membuat Wang Chen sangat cemas. Bajingan, nak, jika kamu tidak ingin mati, biarkan aku yang melakukannya. Namun, saat krisis terbesar menimpa Wang Chen, saat dia hampir kehilangan semua harapan, raungan kemarahan terdengar. Tanpa disadari, anak roh api itu benar-benar muncul di hadapan Wang Chen. Biarkan aku menjadi pria besar ini. Tanpa menunggu Wang Chen berbicara, anak roh api itu terus berkata. Pada saat ini, wajah anak roh api itu sangat serius. Dia harus membantu Wang Chen. Meskipun, menghadapi kesengsaraan guntur harimau yang sengit, anak roh api itu mengalami sakit kepala. Namun, jika dia tidak bergerak, bukankah dia akan menunggu kematian? Kita harus tahu bahwa saat ini dia telah menandatangani kontrak dengan Wang Chen. Jika Wang Chen meninggal, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Daripada itu, lebih baik bertarung. Dengan keyakinan seperti itu, anak roh api berubah menjadi aliran cahaya dan terintegrasi ke dalam kuali langit dan bumi Wang Chen dalam sekejap mata. Hahaha. Dengan integrasi anak roh api, dalam sekejap, kuali langit dan bumi terbakar dengan amukan api. Api merah menyala, pada saat ini, memantulkan seluruh langit. Suhu udara tiba-tiba naik saat ini. Dalam sekejap, puncak Duan Ren sepertinya telah berubah menjadi dunia api, menjadi gunung api yang berkobar. Oke. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen tercengang. Tanpa diduga, anak roh api itu bergerak. Hal ini membuat Wang Chen melihat harapan. Api tidak takut pada guntur dan kilat. Bahkan api pun mampu menyerap energi guntur dan kilat. Dengan bantuan anak roh api, mungkin masih ada harapan. Lagi. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak terlalu peduli lagi. Saat dia membuka mulutnya, dia mengeluarkan seteguk esensi darah lagi. Kali ini, Wang Chen juga berusaha sekuat tenaga. Harapan terakhir, kesempatan terakhir. Hahaha. Angin menderu-deru. Api yang berkobar membubung ke langit. Saat Wang Chen menyuntikkan seteguk esensi darah lagi, pada saat ini, kuali langit dan bumi meledak dengan cahaya. Api yang berkobar juga sepenuhnya dilepaskan dengan integrasi seteguk esensi darah ini. Hahaha. Angin menderu-deru. Di tengah angin, pada saat ini, amukan api yang keluar dari kuali langit dan bumi lebih dari sedikit. Itu hanya mengubah langit dan bumi ini menjadi lautan api. Bahkan pada saat ini, amukan api yang tak terbatas langsung menutupi retribusi guntur hari Mofiers. Auman 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 Auman. Dalam kobaran api, pada saat ini, retribusi guntur hari Mofiers berjuang dengan panik. Di tengah gemuruh, ada rasa sakit yang tak ada habisnya. Api yang berkobar awalnya berasal dari guntur dan kilat. Kekuatan guntur dan kilat juga merupakan tonik terbaik untuk amukan api. Meskipun Fear's Tiger Thunder Retribution sangat kuat, jika hanya mengandalkan anak roh api, dia mungkin akan terbunuh dalam hitungan detik. Namun, sekarang berbeda. Dengan esensi darah Wang Chen sebagai panduannya, kuali langit dan bumi sebagai temanya, dan kekuatan dahsyat Wang Chen sebagai pengorbanan. Dalam keadaan seperti itu, peran yang bisa dimainkan oleh anak roh api tidak terbayangkan. Pada saat ini, dengan amukan api yang menyala-nyala, harimau ganas itu akhirnya meronta dan mengaum. Wang Chen, yang awalnya berada dalam posisi tidak menguntungkan dan menunjukkan tanda-tanda kekalahan, hampir membalikkan keadaan dalam sekejap. Dalam proses konfrontasi Wang Chen dengan retribusi guntur harimau fears, pada saat ini, untuk pertama kalinya, Wang Chen membalikkan situasi dan menekannya untuk pertama kalinya. Apa yang sedang terjadi? Ya Tuhan, api yang berkobar itu. Sial, trik macam apa yang dimiliki manusia itu. Dia benar-benar memiliki objek spiritual langit dan bumi pada dirinya. Roh api yang mengamuk. Itu benar, ini pasti roh api yang mengamuk. Api yang berkobar sangat mengerikan. Saat ini, hal itu juga mengejutkan orang-orang di kejauhan. Orang harus tahu bahwa sekarang, semua orang dapat melihat situasi dari situasi tersebut. Manusia harus mati. Di bawah retribusi guntur harimau yang sengit, manusia tidak dapat menahannya. Biarpun dia terus memuntahkan esensi darah dan memegang senjata suci di tangannya, lalu kenapa? Pada akhirnya, dia akan dikalahkan. Dia hanya melakukan perjuangan yang sia-sia. Namun, siapa sangka saat mereka menunggu manusia jatuh, situasinya tiba-tiba berubah seperti ini. Api yang berkobar muncul di langit dan membantu menghentikan retribusi guntur harimau ganas. Terlebih lagi, ini bukanlah amukan api biasa. Di antara orang-orang yang hadir, beberapa orang yang kuat dan berpengalaman bahkan dapat mengetahui secara sekilas bahwa ini adalah api roh bumi. Bukan hanya api roh bumi, tapi juga api roh bumi yang sudah berubah menjadi roh yang hidup. Ini sangat mengejutkan. Roh api yang mengamuk, objek spiritual alami. Nilai dari benda spiritual alami apapun tidak perlu dikatakan lagi. Dibandingkan dengan benda spiritual alami, bahkan Raja Ginseng Sembilan Kumis yang akan muncul pun lebih rendah. Dan manusia yang mereka anggap remeh ini sebenarnya memiliki harta karun yang begitu besar. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Bunuh manusia itu. Tangkap Raja Ginseng Sembilan Kumis. Bagaimana orang luar bisa menyentuh benda-benda di mata laut? Setelah kaget, penonton menjadi gila. Semua orang memandang Wang Chen dengan tatapan fanatik di mata mereka. Bunuh manusia itu. Raungan kemarahan seperti itu menggemparkan dunia. Beberapa ahli yang menentang keluarga Silvermoon tidak mempedulikan hal lain dan ikut menyerang. Tujuan mereka jelas. Mereka ingin membunuh dalam perjalanan menuju puncak Duan Ren. Slogan mereka benar, orang luar tidak boleh menyentuh benda-benda di mata laut. Namun, apa yang mereka pikirkan? Saat ini, hati setiap orang pasti membara dengan semangat. Gelombang terakhir retribusi Guntur akan segera turun. Pada saat ini, Raja Ginseng Sembilan Kumis akan muncul. Saat ini, mereka tidak hanya bertarung demi Raja Ginseng Sembilan Kumis. Faktanya, semakin banyak ahli yang mengincar roh api yang mengamuk. Terutama orang-orang dari keluarga besar dan kekuatan yang kuat. Bahkan ada beberapa orang yang mengolah Raging Fire Force. Semangat seperti itu hanyalah keberadaan terbaik untuk membantu mereka berkembang. Itu bahkan lebih berguna daripada Raja Ginseng Sembilan Kumis. Wang Chen, manusia ini, telah menjadi kue besar di mata semua orang. Dia harus mati. Semangat itu harus tetap ada. 2282. Boom-boom-boom. Suara gemuruh terus berlanjut. Kemunculan anak roh api membuat semua orang menjadi gila. Pada saat ini, wanita misterius itu mundur karena kekalahan. Dia hampir tidak bisa menahan diri lagi. Melihat lautan api yang tak terbatas di puncak gunung, wanita itu menunjukkan senyuman pahit. Manusia ini lebih kuat dari yang dia kira. Dia bahkan punya anak roh api. Memikirkan hal ini, ekspresi wanita itu menjadi rumit. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Yang bisa saya lakukan adalah membantu Anda bertahan untuk saat-saat terakhir. Setegup darah muncrat dari sudut mulutnya. Saat ini, wanita itu bergumam. Senyuman muncul di sudut mulutnya, tapi begitu pedih dan indah. Dia sudah tidak berdaya. Bagaimana dengan Wang Chen? Pada saat ini, Wang Chen, yang terus-menerus menekan kesengsaraan guntur Harimoviers, secara alami merasakan situasi di kaki gunung. Bahkan pada saat pertama ketika anak roh api muncul, Wang Chen dapat membayangkan betapa gilanya situasinya. Orang yang tidak bersalah akan mendapat masalah karena kekayaannya. Benar saja, kemunculan anak roh api saat ini membuat penonton menggila. Melihat adegan ini, Wang Chen diam-diam merasa cemas. Situasi sudah tidak bisa dihentikan. Jelas sekali, pada saat ini, bahkan wanita misterius itu tidak dapat menolaknya. Bahkan pada saat ini, Wang Chen menemukan situasi yang serius. Sebelumnya, kekuatan dahsyat yang ditunjukkan wanita misterius itu ternyata adalah harga dari pembakaran esensi dan darah aslinya. Meski begitu, sebagian besar alasan mengapa wanita ini mampu melawan begitu banyak ahli adalah karena para ahli tersebut tidak bersatu. Karena saat itu, sembilan raja ginseng bukanlah orang terakhir yang berhasil digali. Saat itu, menghadapi wanita perkasa yang membakar esensi dan darah aslinya, tidak ada seorang pun yang rela menjadi orang pertama yang naik dan mati. Tanpa keinginan yang mendesak, orang-orang ini memberi kesempatan pada wanita tersebut. Namun, sekarang berbeda. Sekarang kemunculan anak roh api tidak diragukan lagi telah menjadi pemicunya. Itu benar-benar membuat semua orang jadi gila. Sembilan raja ginseng, anak roh api. Kemunculan kedua harta karun itu telah membuat semua orang menjadi gila. Saat ini, kepentingan sudah membuat masyarakat kehilangan rasionalitas terakhirnya. Mereka melancarkan serangan habis-habisan. Dalam keadaan seperti itu, apakah wanita itu masih bisa bertahan? Hanya masalah waktu sebelum mereka dikalahkan. Apalagi jika prediksi Wang Chen benar, wanita ini mungkin bisa bertahan tidak lebih dari 15 menit. Apa yang akan terjadi jika wanita ini dikalahkan sepenuhnya? Sulit untuk dibayangkan. Berengsek. Memikirkan hal ini, Wang Chen menjadi semakin cemas. Seperempat jam. Faktanya, tidak ada cukup waktu bagi Wang Chen untuk menghancurkan kesengsaraan guntur ini. Bahkan dengan bantuan anak roh api, mustahil untuk sepenuhnya menghancurkan retribusi guntur harimau dalam waktu singkat. Kesengsaraan petir ini terlalu kuat. Jika itu masalahnya, tidak hanya wanita itu yang akan mati, tetapi juga Wang Chen, Raja Pengobatan dan Raja Sembilan Ginseng. Bahkan roh api pun akan menderita bersamanya. memikirkan semua ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak cemas. Keringat dingin mengucur di wajahnya. Wajah Wang Chen mulai memucat dan pucat. Bajingan, hancurkan untukku. Namun, saat Wang Chen basah kuyuk oleh keringat dingin dan sangat cemas, dengan gila-gilaan mendorong energinya untuk berpacu dengan waktu, raungan kemarahan datang pada saat ini. Saudara hantian. Tiba-tiba, ekspresi ekstasi muncul di wajah Wang Chen ketika dia mendengar suara gemuruh. Itu adalah suara yang familiar, suara hantian. Ya, bukankah ini suara hantian? Pada saat ini, di tempat hantian dibombardir, sesosok tubuh berlari keluar. Pada saat ini, energi yang tak terbatas dan menakutkan melonjak sekali lagi. Hantian kembali. Dia tidak mati. Apalagi saat ini momentumnya masih kuat. Dia, sekali lagi, memicu kekuatan bintang natal. Kali ini, energinya lebih kuat dan gila. Suara mendesing. Saat ini, hantian menyapu Wang Chen dengan momentum tsunami. Ledakan. Dengan sebuah pukulan, dia langsung meninju harimau kesengsaraan guntur yang dibungkus dengan amukan api. Pukulan ini menyebabkan angin dan awan berubah. Saat ini, seluruh langit berubah menjadi pusaran besar. Kekuatan bintang hitam yang turun dari langit sangatlah padat. Derai ketipak. Saat energi mengerikan mengalir ke dalam dirinya, tubuh hantian mulai menggeliat. Jelas sekali, hantian menyadari krisis ini. Ia juga tahu bahwa momen ini adalah momen terakhir. Jika dia tidak bisa membunuh harimau kesengsaraan guntur ini, dia takut semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia. Mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Hidup dan mati bergantung pada pertarungan ini. Bagus. Melihat pukulan hantian, mata Wang Chen tidak bisa menahan kilatan cahaya aneh. Dia bersorak keras. Wang Chen jelas bisa merasakan kekuatan serangan hantian. Pada saat ini, harimau kesengsaraan guntur telah dikurung oleh Wang Chen. Jika serangan ini terjadi, mereka akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan kesengsaraan guntur ini. Ledakan. Sementara Wang Chen sedang menunggu dan harimau ganas itu sedang berjuang, akhirnya, dengan suara silan, tinju yang mengguncang langit menabrak kobaran api. Serangan ini sangat menggemparkan. Serangan ini mengguncang langit dan bumi. Gemuruh. Seluruh puncak Duan Ren bergetar hebat. Gelombang ratapan sedih terdengar terus-menerus. Gelombang udara menyapu ke segala arah. Baut petir tersebar di mana-mana. Ledakannya memekatkan telinga. Mengaum. Raungan hiru pikuk terdengar, dipenuhi rasa sakit dan kengganan yang tak ada habisnya. Ledakan. Akhirnya, di tengah suara gemuruh, lautan api yang tak terbatas meledak. Baut petir yang tak terbatas meledak. Seluruh langit tampak retak saat ini. Sesosok berlari keluar dari amukan api, muncul di langit seperti dewa perang. Dia adalah hantian. Di tengah angin kencang, Wang Chen tidak bisa menahan nafas saat melihat ini. Harimau kesengsaraan guntur telah hancur pada saat ini. Tiba-tiba, tekanan di bahu Wang Chen berkurang. Kesuksesan. Melihat situasi gila dan guncangan langit dan bumi, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Krisis kematian untuk sementara dapat dihindari. Dia telah berkeliaran di sekitar gerbang neraka. Jika hantian tidak mengambil tindakan, berapa lama Wang Chen bisa bertahan. Dia tidak berani membayangkan. Terengah-engah, Wang Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan keringat di dahinya. Menyerap kekuatan bintang dengan gila-gilaan, tubuh Wang Chen pulih sedikit demi sedikit. Melihat ke bawah gunung, wajah Wang Chen menjadi lebih serius. Pada saat ini, wanita itu perlahan-lahan mundur ke lereng gunung. Auranya jelas melemah. Krisis sesungguhnya datang lagi. Nak, sudah selesai. Namun, saat Wang Chen dan hantian memasang wajah serius, suara Raja Apoteker terdengar. Bas! 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 Pancaran cahaya kemasan melonjak ke langit. Saat ini, langit tertutup oleh awan keberuntungan. Di tanah, tumbuh pohon muda berwarna hijau tua. Raja Ginseng. Melihat adegan ini, jantung Wang Chen berdetak kencang. Raja Ginseng telah lahir. Ia telah berhasil melewati kesengsaraan surgawi dan menjadi Raja Ginseng yang sebenarnya. Hal ini membuat hati Wang Chen menjadi liar. Aku akan menyimpan barang ini dulu. Cepat cari cara untuk melarikan diri. Tanpa menunggu Wang Chen dan hantian mengatakan apapun, Raja Apoteker menoleh ke Wang Chen, wajahnya pucat. Astaga! Segera setelah dia selesai berbicara, Raja Apoteker mengayunkan pergelangan tangannya dan kekuatan isap yang kuat muncul, menelan Raja Ginseng. Raja Apoteker langsung mengumpulkan Raja Ginseng. Tubuhnya bergoyang dan dia hampir jatuh ke tanah. Sial, aku kelelahan. Terengah-engah, Raja Apoteker berjalan ke arah Wang Chen dan mendengus. Aku serahkan sisanya pada kalian. Cepat dan temukan cara untuk melarikan diri. Kemudian, Raja Apoteker berubah menjadi pancaran cahaya, memasuki ruang penyimpanan Wang Chen. Kali ini, untuk mempercepat Raja Ginseng, Raja Apoteker telah membayar mahal. Itu bahkan lebih dari apa yang dibayangkan Wang Chen. Kami dalam masalah. Setelah Raja Apoteker menghilang, Hantian berjalan ke arah Wang Chen dan berkata dengan wajah serius. Saat ini, tubuh Hantian rusak parah. Kulitnya sangat pucat. Sebelumnya, Hantian harus menanggung beban yang sangat besar ketika dia menggunakan kekuatan asal-usul bintang kehidupan. Saat ini, Hantian berada dalam kondisi yang sangat lemah. Dan sekarang, musuh hendak mencapai puncak gunung. Bagaimana mereka bisa lolos? Ini adalah masalah terbesar di hadapan Wang Chen dan Hantian. Bunuh. Raja Ginseng telah lahir. Bunuh manusia. Bunuh Hantian. Raja Ginseng, roh api yang mengamuk ada di dalam tubuh manusia. Serangkaian raungan dan raungan marah terdengar. Kerumunan menjadi gila. Mereka telah melewati kesengsaraan surgawi. Banyak orang tidak menduga hal ini. Manusia tetap bertahan. Hantian belum mati. Mereka telah mengambil Raja Ginseng. Bagaimana mungkin penontonnya tidak menjadi gila? Semua orang sangat cemas hingga mata mereka menjadi merah. Pada saat ini, mereka hanya punya satu pemikiran, bunuh mereka menuju puncak Duan Ren dan bunuh manusia dan Hantian. Karena mereka memiliki harta karun tertinggi. Dampaknya menjadi semakin dahsyat. Darah muncerta henti-hentinya dari mulut wanita misterius itu. Melihat pemandangan yang begitu gila, Wang Chen mengerutkan alisnya rat-rat, dan ekspresi muram muncul di wajahnya. Itu benar, bahayanya baru saja dimulai. Kesengsaraan surgawi telah berakhir, namun bahaya yang lebih besar akan datang. Pada saat ini, Wang Chen kelelahan, dan darahnya terkuras. Pada saat ini, Hantian terengah-engah karena dia terluka parah. Saat ini, wanita itu berada dalam bahaya. Bagaimana mereka bisa keluar dari sini? Apotheker Raja. Pada saat ini, bahkan Raja Apotheker pun sangat lemah. Untuk sesaat, Wang Chen hanya merasakan angin dingin bertiup. Udara yang sangat dingin menyelimuti dirinya dan Hantian. Apalagi saat melihat wanita misterius di bawah, wajah Wang Chen semakin gelap. Meskipun dia tidak tahu asal-usul wanita ini. Setidaknya, dia telah membantu Wang Chen dan Hantian. Paling tidak, hubungan mereka masih sebatas mitra. Saat ini, jika bukan karena wanita misterius ini, bagaimana mungkin Wang Chen dan Hantian memiliki Raja Ginseng? Jika bukan karena wanita ini dan leluhur alam liar yang liar, Wang Chen dan Hantian akan jatuh ke dalam situasi putus asa. Raja Ginseng. Itu adalah sesuatu yang mereka tidak berani pikirkan. Saat ini, bukan hanya Wang Chen dan Hantian yang harus lari menyelamatkan diri. Bukan hanya aura kematian. Misi yang lebih besar menekan Wang Chen dan Hantian. 2283. Melihat wanita itu dalam bahaya, Wang Chen dan Hantian memasang wajah serius. Mereka sepertinya terpaksa menemui jalan buntu. Kalian pergi dulu. Jangan khawatirkan aku. Aku akan menemuimu nanti. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh Wang Chen dan Hantian adalah ketika mereka berada dalam dilema, sebuah suara lembut terdengar di telinga mereka. Transmisi suara. Saat ini, wanita misterius itu mengirimi mereka pesan. Rupanya, dia melihat Wang Chen dan Hantian berhasil memanen Raja Ginseng. Dia bahkan lebih menyadari betapa parahnya situasi ini. Saat ini, dia tidak meminta bantuan Wang Chen dan Hantian. Dia meminta Wang Chen dan Hantian pergi dulu. Mendengarkannya, Wang Chen dan Hantian tidak bisa menahan diri untuk tidak melongo. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan wanita misterius ini? Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Terlebih lagi, pada saat ini, bahkan jika Wang Chen dan Hantian ingin pergi, itu tidak akan mudah. Di belakang mereka ada tebing tak berdasar yang tak berdasar. Sulit untuk memprediksi bahaya di sana. Dengan situasi Wang Chen dan Hantian saat ini, apakah mereka ingin meninggalkan tebing ini? Hampir mustahil. Jika mereka dalam kondisi puncak, mereka bisa mencobanya. Tapi sekarang, mereka tidak bisa mengambil risiko itu. Bagaimana dengan di depan mereka? Para ahli jumlahnya sebanyak awan di langit. Bagaimana mereka bisa melewati begitu banyak ahli yang mengejar mereka untuk melarikan diri dari tempat ini? Orang-orang itu gila. Mereka benci karena mereka tidak bisa membunuh Wang Chen dan Hantian saat ini juga. Harta karun itu telah membuat mereka kehilangan akal sehatnya. Bisa dikatakan Wang Chen dan Hantian sedang dilema. Haruskah mereka membiarkan mereka pergi sekarang? Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Hantian, bawa dia dan pergi dulu. Namun, saat Wang Chen tenggelam dalam awan suram, suara wanita itu terdengar sekali lagi. Dia terdengar agak lemah. Saat ini, dia telah mencapai batasnya. Namun, wanita itu terlihat sangat percaya diri dengan perkataannya. Dia menaruh semua harapannya pada Hantian. Wang Chen tidak dapat menemukan jawabannya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Hantian, mungkinkah dia punya solusinya? Memikirkan hal ini, Wang Chen menoleh ke Hantian. Aku punya cara untuk pergi. Tapi, dia merasakan tatapan ragu Wang Chen, Hantian berkata dengan suara rendah. Apa? Mendengar Hantian, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melongo. Hantian punya kemampuan untuk meninggalkan tempat ini. Bunuh dia untuk keluar dari pengepungan yang berat ini. Hampir mustahil. Apakah Hantian masih punya trik lain? Kali ini, wajah Wang Chen penuh kebingungan. Sebelum orang tua itu pergi, dia memberiku tiga jimat emas yang memungkinkanku berteleportasi sejauh seratus li. Saat Wang Chen bingung, Hantian berkata dengan suara rendah. Kemudian, jimat emas muncul di tangan Hantian. Wang Chen terkejut saat melihat jimat emas itu, mengungkapkan ekspresi terkejut. Jimat emas. Wang Chen tidak asing dengan hal ini. Wang Chen pernah melihatnya sebelumnya. itu ada di tangan Teng Biao. Di kota surga, ketika Wang Chen mengejar Teng Biao, Teng Biao menggunakan jimat emas untuk melarikan diri dari kota surga. Dia bahkan telah merusak ruang dan kembali ke benua langit yang mendalam. Bagaimana Wang Chen bisa melupakan hal ini? Perlu dicatat bahwa pelarian Teng Biao hampir membawa malapetaka bagi keluarga Wang. Dia tidak menyangka Hantian juga memiliki harta karun seperti itu. Tiga jimat emas, tiga nyawa. Ini adalah harta terbesar yang ditinggalkan ayah Hantian untuknya. Tidak heran Hantian berkata dia punya cara untuk meninggalkan tempat ini. Namun, memikirkan hal ini, Wang Chen menjadi semakin ragu. Bagaimana wanita itu bisa mengetahui bahwa Hantian memiliki jimat emas? Terlebih lagi, sepertinya dia mengetahuinya sejak awal. Jangan tanya aku, aku tidak tahu bagaimana dia tahu tentang hal ini. Hantian memaksakan senyum seolah dia sudah menebak apa yang dipikirkan Wang Chen. Di kejauhan, wanita misterius yang terbunuh oleh kerumunan itu diselimuti kabut tebal. Orang tidak bisa melihat wajah aslinya. Siapa dia? Kenapa dia tahu begitu banyak? Di depannya, Wang Chen tidak memiliki rahasia apapun. Dia tahu tentang keberadaan medicine king. Dia juga tahu tentang garis keturunan Wang Chen. Dia juga tahu tentang identitas Wang Chen. Selain itu, fakta bahwa Hantian memiliki jimat emas di tubuhnya juga diketahui oleh wanita itu. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Ayo cepat! Namun, saat Wang Chen tenggelam dalam keraguannya yang tak ada habisnya, suara wanita itu terdengar lagi. Merasa. Kemudian, terdengar suara merdu. Kedengarannya seperti seruling yang bertiup ke arah suatu sosok. Suara tajam dan merdu ini menyebar ke seluruh dunia hanya dalam sekejap mata. Suara itu bahkan menyebabkan jiwa semua orang bergetar tak terkendali. Apa yang sedang terjadi? Mendengar suara ini, wajah Wang Chen menegang. Suara tiba-tiba ini membuat Wang Chen menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Terlebih lagi, jelas wanita itu yang baru saja berbicara. Apa yang dia inginkan? Gemuruh. Namun, kali ini, keraguan Wang Chen tidak perlu menunggu lama. Karena, saat wajah Wang Chen penuh keraguan, serangkaian suara gemuruh datang dari jauh. Gemuruh. Suara gemuruh menembus langit. Seluruh tanah mulai bergetar karena suara gemuruh. Debu mengepul, dan bumi bergemuruh. Banyak orang yang terbelalak melihat pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Keraguan mulai menyebar dan tumbuh di hati masyarakat. Tidak baik, binatang buas. Binatang iblis. Ya Tuhan, gelombang besar. Di tengah suara gemuruh, akhirnya seseorang melihat apa yang terjadi di sana. Seketika, seruan naik dan turun. Benar, gelombang besar. Di tengah suara yang tajam dan merdu, bumi bergemuruh. Di kejauhan, debu memenuhi langit. Di antara debu yang tak ada habisnya, ada puluhan ribu monster. Monster-monster ini bukanlah binatang iblis dan binatang iblis biasa di benua langit yang mendalam. Monster-monster ini adalah binatang buas yang telah ada di Siai selama bertahun-tahun. Mereka adalah makhluk paling berbahaya di negeri kebuntuan. Selama puluhan juta tahun, tak terhitung banyaknya ahli yang mati di mulut monster-monster di negeri kebuntuan ini. Kali ini, kemunculan Raja Ginseng berjanggut sembilan jelas membuat monster-monster ini khawatir. Sebelumnya, Wang Chen bertanya-tanya mengapa monster di negeri kebuntuan belum muncul. Wang Chen bahkan mengira monster-monster itu telah ditekan oleh berbagai ahli. Sekarang, tampaknya ini adalah sebuah konspirasi, sebuah jebakan. Monster-monster ini sebenarnya berada di bawah kendali wanita misterius itu. Mereka sedang menyergap di lembah yang jauh. Pada saat ini, saat wanita itu meraung, monster-monster itu menyerang. Jumlahnya lebih dari puluhan ribu. Sikap mereka yang mengesankan melonjak ke langit. Di tengah debu yang memenuhi langit, monster-monster itu dengan ganasnya menyapu menuju puncak Duan Ren. Hai! Melihat adegan ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Wanita yang menakutkan. Pada saat ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Wanita yang menakutkan dengan metode yang menakutkan. Apakah dia menggunakan monster ini untuk menyerang semua ahli? Perlu dicatat bahwa di negeri kebuntuan ini, ada beberapa monster kuat yang kekuatannya telah mencapai tingkat matahari murni. Bahkan raksasa seperti klan Silvermoon harus melarikan diri setelah mendengar serangan gelombang besar seperti itu. Saat ini, kerumunan sedang gempar. Ayo pergi! Berdiri di samping Wang Chen, wajah Hantian memancarkan sedikit ketakutan saat dia menyaksikan pemandangan itu. Namun, dia dengan cepat meneriaki Wang Chen. Begitu suaranya turun, Hantian dengan cepat menarik Wang Chen dan menghancurkan jimat emas. Berlari! Jika mereka tidak pergi sekarang, kapan lagi mereka akan pergi? Munculnya gelombang monster telah menghilangkan kekhawatiran terakhir Wang Chen dan Hantian. Wanita misterius itu seharusnya baik-baik saja. Meskipun dia berada dalam situasi sulit dan terjerumus ke dalam situasi berbahaya, dia tetap baik-baik saja. Sejak gelombang monster muncul, dia akan baik-baik saja. Selain itu, para ahli di kaki gunung mengincar Wang Chen dan Hantian. Jika wanita itu ingin pergi, dengan bantuan gelombang monster, dapatkah manusia air menghentikannya? Saat ini, hal terpenting adalah bagaimana Wang Chen dan Hantian bisa pergi. Saat Hantian memahami hal ini, dia tidak ragu-ragu lagi. Oke. Mendengar perkataan Hantian, Wang Chen tidak ragu-ragu. Ketika situasi telah berkembang hingga saat ini, tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Meninggalkan tempat ini adalah hal terpenting saat ini. Retak-retak-retak. Begitu suara Wang Chen turun, suara retakan yang jelas terdengar. Hantian akhirnya menghancurkan jimat emas di tangannya. Bas. Saat jimat emas itu rusak, cahaya kemasan 10 ribu Zhang menyapu, menyelimuti Wang Chen dan Hantian hanya dalam sekejap mata. B asteris jingan. Tidak bagus, Hantian dan yang lainnya melarikan diri. Sial, itu jimat emas. Orang tua dari garis keturunan Han menyerahkan jimat emas itu kepada Hantian. Saat cahaya kemasan menyelimuti mereka, kerumunan yang panik dan cemas berteriak. Jimat emas. Itu bukanlah hal yang asing bagi para ahli mata laut terkemuka. Semua orang tahu bahwa garis keturunan Han memiliki jimat emas. Namun, mereka tidak menyangka jimat emas itu kini ada di tangan Hantian. Saat ini, Hantian ingin menggunakan jimat emas untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, semua orang menjadi panik. Raja Ginseng Sembilan Akar, roh api yang mengamuk. Hal-hal ini masih berada di tangan Hantian dan manusia. Jika dia membiarkan mereka melarikan diri begitu saja. Bunuh. Hentikan mereka. Setelah ketakutan, semua orang meraum dengan ganas. Gemuruh. Gemuruh. Ledakan bergema tanpa henti. Darah berceceran di mana-mana. Dalam situasi gila seperti itu, wanita yang tertekan itu tidak dapat menghentikan yang lain lagi. Astaga. 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 Beberapa sosok melewati wanita itu dan langsung menuju puncak gunung. Hanya dalam sekejap, wanita itu sudah tenggelam di tengah kerumunan. Seperti yang diharapkan Wang Chen dan Hantian. Saat ini, penonton begitu cemas hingga tidak peduli dengan hidup atau mati wanita tersebut. Saat ini, hal terpenting bagi mereka adalah membuat Wang Chen dan Hantian tetap tinggal. Mereka tidak punya waktu untuk membunuh wanita itu. Melihat ini, Wang Chen dan Hantian, yang diselimuti cahaya kemasan, menghela nafas dalam-dalam. Sudut mulut mereka melengkung menjadi senyuman dingin. Kesuksesan. Ayo pergi. Melihat mereka, Wang Chen berkata dengan lembut. Pergi. Mendengar kata-kata Wang Chen, Hantian mengangguk. Dengan suara gemuruh, jimat di tangannya melesat keluar. Astaga. Segera, cahaya kemasan yang tak terbatas meledak. Angin menderu-deru di telinga mereka. Penglihatan Wang Chen kabur, dan dunia di sekitarnya berputar. 2.284. Angin menderu-deru di telinga mereka, dan dunia di sekitar mereka berputar. Saat ini, Wang Chen bahkan tidak bisa melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Dia hanya merasa tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Dia dan Hantian sepertinya ditarik keluar dari dunia ini oleh hisapan yang kuat. Bajingan. Sialan. Tetap di sini. Boom. Astaga. Saat Wang Chen dan yang lainnya hampir kehilangan kesadaran, mereka sepertinya mendengar serangkaian raungan gila. Gelombang udara menyapu, jejak telapak tangan, angin tinju, energi pedang, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Ledakan bergema satu demi satu. Pada saat ini, seluruh dunia seakan terkoyak. Namun, sayang sekali semua serangan ini meleset. Saat cahaya kemasan tersebar, puncak gunung menjadi berantakan. Wang Chen dan Hantian tidak terlihat. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Satu-satunya yang tersisa hanyalah ruang kosong yang tersisa setelah kelahiran Raja Ginseng berjanggut sembilan. Faktanya, bahkan kulit terluar yang ditinggalkan oleh Raja Sembilan Ginseng setelah metamorfosisnya telah diambil. Bajingan. Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi gila. Hantian, manusia, jika aku tidak memotongmu menjadi beberapa bagian, aku bersumpah aku tidak akan menyerah. Kemudian, gelombang raungan kemarahan muncul. Terutama anggota keluarga Silvermoon. Mereka sudah kehilangan akal. Manusia dan Hantian telah mempermalukan keluarga Silvermoon satu demi satu. Dan sekarang, mereka telah mengambil Raja Ginseng berjanggut sembilan. Bagaimana keluarga Silvermoon bisa menanggung semua ini? Sialan, bunuh wanita itu. Dia adalah kaki tangan Hantian dan manusia. Segera, setelah kemarahan itu, serangkaian raungan terdengar. Banyak orang memikirkan wanita yang telah menghentikan mereka sebelumnya. Jika dia tidak menghentikan mereka, bagaimana mungkin manusia dan Hantian bisa mengambil Raja Ginseng berjanggut sembilan? Nyatanya, belum lagi Raja Ginseng berjanggut sembilan, bahkan mereka berdua pun sudah meninggal. Dan sekarang, alasan mengapa mereka jatuh ke dalam situasi seperti itu tidak lain adalah wanita terkutuk yang muncul entah dari mana. Manusia dan Hantian telah melarikan diri. Namun, wanita itu belum pergi. Membunuh. Di tengah suara gemuruh, semua orang melampiaskan kemarahan mereka pada wanita cantik yang sangat cantik itu. Sepertinya inilah satu-satunya cara untuk melampiaskan semua kebenciannya. Gemuruh. Namun, ketika orang-orang ini berbalik dan melihat ke bawah gunung, mereka tercengang. Suara gemuruh terus terdengar. Saat ini, dimanakah sosok wanita itu? Yang ada hanyalah binatang buas tak terbatas yang menyerang mereka dari jauh. Binatang buas ini telah mendekati kaki gunung. Di sana. Sialan, bis tidak ini tertarik pada wanita ini. Segera, seseorang yang bermata tajam berteriak ketakutan. Karena mereka menemukan sosok wanita itu. Pada saat ini, wanita yang terluka parah itu mengendarai seekor binatang buas seputih salju dan terbang ke langit. Yang tersisa hanyalah segerombolan binatang buas yang tak ada habisnya di depan semua orang. Terlebih lagi, wanita itu bukanlah satu-satunya yang pergi. Bahkan leluhur tua Wilens dibawa pergi oleh wanita itu. Hal ini membuat orang semakin gila. Wanita itu telah menarik gerombolan binatang buas, dan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Sekali lagi, dia memaksa semua orang ke dalam situasi tanpa harapan. Manusia dan hantian telah melarikan diri. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita itu dan leluhur tua Wilens juga akan melarikan diri. Bagaimana mereka bisa tetap tenang setelah menyaksikan pemandangan seperti itu? Saat ini, penonton menyadari bahwa mereka telah dipermainkan sepenuhnya. Mereka diperankan oleh hantian, manusia, dan wanita. Gemuruh. 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 Suara gemuruh muncul tanpa henti saat binatang buas itu menyerang puncak gunung. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berlari dengan liar, menyebabkan seluruh puncak gunung runtuh. Ark. Raungan marah muncul. Api kemarahan yang tak berujung meletus. Pertama, Raja Ginseng berjanggut sembilan dibawa pergi. Kemudian, manusia dan hantian terpaksa pergi dari depan mata mereka. Sekarang, bahkan wanita itu dan leluhur tua Wilens pun hanyut. Ini membuat semua orang menjadi gila. Meninggalkan gerombolan binatang yang tak ada habisnya membuat mereka semakin gila. Bunuh. Di tengah auman kemarahan, banyak orang hanya bisa melampiaskan amarahnya pada binatang buas yang tak ada habisnya. Bunuh mereka untuk keluar dari pengepungan. Itulah satu-satunya pemikiran mereka saat ini. Pada saat ini, membunuh wanita, manusia, dan hantian bukanlah hal yang paling penting lagi. Saat ini, yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa mereka karena mereka telah terjerumus ke dalam situasi tanpa harapan. Di tengah gerombolan binatang yang tak ada habisnya ini, bagaimana mungkin ada kekurangan binatang yang kuat? Meninggalkan tempat berbahaya ini. Itu adalah hal terpenting saat ini. Di tengah raungan kemarahan, satu demi satu sosok berlari keluar. Lampu pedang dan bayangan pedang bergema tanpa henti. Darah dan daging berterbangan kemana-mana, dan raungan kemarahan mengguncang langit. Saat ini, pemandangan menjadi sangat sengit dan berdarah. Kemarahan mereka membara. Para ahli yang tak terbatas hanya bisa melampiaskan seluruh kemarahan mereka pada binatang buas yang tak ada habisnya ini. Kali ini, mereka telah melintasi ribuan mil untuk menemui jalan buntu dalam situasi tanpa harapan ini. Bukankah karena mereka telah menunggu Raja Ginseng berjanggut sembilan? Sekarang, mereka kembali dengan tangan kosong, dan mereka berada dalam situasi berbahaya. Bisa dibayangkan kemarahan mereka. Pada saat ini, puncak Duan Ren telah menjadi medan perang yang sangat menyedihkan. Astaga, astaga! Saat puncak Duan Ren terlibat dalam pertempuran sengit, ratusan mil jauhnya, Wang Chen dan hantian terengah-engah. Dengan bantuan jimat emas, mereka telah melarikan diri ratusan mil jauhnya dari tempat yang sangat berbahaya itu. Tidak cukup, kita perlu mencari tempat untuk bersembunyi. Hantian terengah-engah, wajahnya pucat saat dia berkata dengan suara rendah. Meski jaraknya ratusan mil, samar-samar mereka masih bisa mendengar ledakan dari jauh. Tidak sulit membayangkan betapa sengitnya pertempuran di puncak Duan Ren. Rupanya jimat emas di tangan hantian tidak sekuat yang ada di tangan Teng Biao. Ia tidak dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Berlari ratusan mil jauhnya tidak aman bagi kelompok Wang Chen. Jika beberapa ahli yang tiada taranya dapat keluar dari pengepungan, jarak ratusan mil tidak berarti apa-apa bagi mereka. Dalam waktu yang sangat singkat, orang-orang itu akan menyusul mereka. Saat ini, Wang Chen dan Hantian seperti lampu tanpa minyak. Jika mereka tidak menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi secepat mungkin, mereka akan terjerumus ke dalam bahaya yang tiada akhir. Ayo pergi. Dengan pemikiran itu, Wang Chen tidak ragu-ragu. Dengan ekspresi serius, dia menganggup dan dengan cepat lari ke kejauhan. Astaga! Astaga! Wang Chen dan Hantian, satu di depan dan satu lagi di belakang, mendorong kecepatan mereka hingga maksimal. Setengah hari kemudian, keduanya menempuh perjalanan beberapa ratus kilometer sebelum berhenti di ngarai tersembunyi. Itu adalah ngarai yang suram. Letaknya ratusan meter dari permukaan tanah, seperti parit alami yang tenggelam jauh ke dalam kerak bumi. Lingkungan sekitar redup, dengan aura mematikan. Ngarai itu tidak besar. Jika seseorang tidak memperhatikannya dari langit, akan sulit menemukannya. Itu di sini. Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Kemudian, dia dan Hantian berlari menuju bagian terdalam ngarai. Hanya ketika mereka berdua tiba di tempat yang sangat gelap barulah mereka berhenti. Saat itu hampir di ujung ngarai. Pada saat ini, Wang Chen dan Hantian akhirnya bisa menenangkan pikiran mereka. Keduanya bergandengan tangan untuk membuka rumah gua yang tersembunyi. Setelah menyusun formasi untuk menyembunyikan auranya, mereka akhirnya sempat beristirahat. Ledakan Saat matahari terbenam di barat, puncak Duan Ren meledak dengan serangkaian ledakan untuk terakhir kalinya. Kemudian, keadaan menjadi tenang. Di bawah sinar matahari terbenam, kawasan ini seperti api penyucian di bumi. Darah yang tak terbatas berkumpul di sungai dan mengalir ke kejauhan. Anggota badan dan tulang yang patah terlihat di mana-mana. Bumi diwarnai merah oleh darah yang tak ada habisnya ini. Langit juga diwarnai merah oleh lautan daging dan darah ini. Puncak Duan Ren yang menjulang tinggi telah berubah menjadi reruntuhan, dan tidak ada jejak puncaknya. Itu hanyalah tumpukan reruntuhan. Pertempuran ini berlangsung sepanjang hari. Dalam pertempuran ini, para ahli mata laut telah membunuh ribuan monster dan memaksa mundur ribuan monster lainnya. Namun, mereka harus membayar mahal. Ini jelas merupakan kemenangan yang tragis. Kemarin, masih ada ribuan ahli mata laut di sekitar puncak Duan Ren. Orang-orang ini adalah ahli yang berkumpul dari seluruh dunia. Namun, saat ini, hanya sekitar seratus yang masih berdiri. Itu adalah pesta darah. Itu adalah pesta kematian. Dalam hukuman kilat, mereka kehilangan hampir seribu prajurit. Dalam perang besar, mereka kehilangan ratusan orang. Dan lebih banyak lagi dari mereka yang jatuh dalam gelombang besar. Bahkan untuk klan Silvermoon, hanya tersisa dua orang. Salah satunya adalah leluhur keluarga Bulan Perak, dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua berwajah pucat berlumuran darah. Orang-orang lainnya sudah jatuh. Pada saat ini, medan perang yang kacau balau menjadi sunyi-senyap. Aura mematikan melayang di atas kepala semua orang. Angin dingin yang menyedihkan bertiup, menyebabkan semua orang menggigil tanpa sadar. B asteris jingan. Keheningan berlangsung lama sebelum terkoyak oleh suara gemuruh. Temukan mereka. Temukan manusia dan hantian. Akhirnya, leluhur keluarga Silvermoon membuka mulutnya. Tidak ada keluarga yang menderita kerugian lebih besar daripada keluarga Silvermoon. Mungkin, keluarga Silvermoon memiliki jumlah korban paling sedikit. Namun, kerugian mereka jelas merupakan kerugian terbesar. Kali ini, keluarga Silvermoon membawa orang-orang dari generasi muda yang telah diasuh oleh keluarga. Mereka adalah harapan masa depan keluarga. Tapi sekarang, semuanya sudah mati. Tidak hanya itu, reputasi keluarga Silvermoon telah diinjak-injak. Hal ini membuat leluhur keluarga Silvermoon menjadi gila. Sejak keluarga Silvermoon didirikan di negeri ini, mereka tidak pernah berada dalam situasi sesulit ini. Kemarahan membara di hati leluhur keluarga Silvermoon. Saat ini, matanya merah. Jika dia tidak membunuh manusia dan hantian, bagaimana dia bisa menenangkan amarahnya? Memikirkan hal ini, dia meraung keras. Gali manusia dan hantian. Entah itu demi Raja Sembilan Ginseng, roh api yang mengamuk, atau reputasi mereka, mereka harus membunuh manusia. Ya, temukan manusia dan hantian. Mereka terluka parah, jadi mereka tidak bisa lari jauh. Dan wanita itu, jika kita tidak membunuhnya, kita tidak akan punya wajah untuk kembali ke keluarga. Begitu leluhur keluarga Bulan Perak selesai berbicara, raungan kemarahan terdengar satu demi satu. Kemarahan yang selama ini tertahan meledak. Kebencian yang selama ini diredam pun meletus. Pada saat ini, niat membunuh semua orang meningkat. 2285 Fiuh! Di gua yang gelap, Wang Chen menghela napas panjang. Setelah seharian berkultivasi, luka Wang Chen hampir sembuh. Setidaknya, luka luarnya sudah sembuh total. Satu-satunya hal yang belum disembuhkan adalah kekurangan darah esensinya. Pada tahap terakhir, untuk melawan kesengsaraan guntur harimau viers, Wang Chen telah mengonsumsi banyak darah esensinya. Kekurangan darah esensi tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Menghembuskan napas panjang, Wang Chen bangkit perlahan, merasa sedikit lemah. Kakak Hantian, apa kabar? Melihat Hantian, yang juga telah menyelesaikan kultivasinya, Wang Chen bertanya. Tubuhku sedikit kosong, tapi aku baik-baik saja. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Hantian memaksakan senyum. Dalam pertarungan ini, keduanya mengalami defisit yang besar. Tampaknya mereka membutuhkan waktu lama untuk pulih. Memikirkan hal ini, Hantian menghela nafas. Namun, senyuman segera muncul di wajahnya. Defisit ini tidak sia-sia. Setidaknya, mereka telah mendapatkan Raja Ginseng berjanggut sembilan. Harta karun apa itu? Dibandingkan dengan Raja Ginseng berjanggut sembilan, sedikit defisit bukanlah apa-apa. Memikirkan hal ini, Hantian tersenyum. Hei, hei, saya sangat lelah. Tepat pada saat ini, suara gerutuan terdengar. Bukankah itu Raja Apoteker yang dipanggil oleh Wang Chen? Pada saat ini, muncul di gua yang gelap, wajah Raja Apoteker penuh dengan ketidakpuasan. Nak, kali ini aku menderita kerugian besar. Sialan Raja Ginseng berjanggut sembilan itu. Butuh banyak darah esensi saya untuk menyelesaikan transformasi. Setidaknya, saya telah menyianyiakan 10.000 tahun kultivasi. Kemudian, wajah Raja Apoteker penuh dengan kepahitan. Melihat Wang Chen dan Hantian, matanya berbinar. Rupanya, ketika Raja Apoteker dipanggil oleh Wang Chen, dia tahu alasannya. Sekarang, Wang Chen dan Hantian mengalami defisit yang besar. Apa yang mereka butuhkan saat ini? Hanya dengan bantuan obat mujarab yang cukup kuat barulah mereka dapat pulih lebih cepat. Apoteker Raja tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Dan Raja Ginseng berjanggut sembilan. Memikirkan hal ini, Raja Pengobatan mulai membuat rencana. Aku butuh darahmu. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui skema Yao Wang? Wang Chen tersenyum ketika dia melihat ekspresi sedih Raja Pengobatan dan berkata. Apa, Bocah? Apakah kamu punya hati nurani? Saya menyianyiakan 10.000 tahun kultivasi untuk Anda. 10.000 tahun. Ini setidaknya 10.000 tahun kultivasi. Dan Anda sebenarnya. Ingin saya menjadi bayi kandung Anda. Anda. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Yao Wang langsung melompat. Kalau tidak, aku akan memakan lenganmu. Hantian tidak menunggu Raja Pengobatan untuk mengeluh lebih lanjut, mendengus, wajahnya tanpa emosi. Melihat Raja Pengobatan, dia menyipitkan matanya, ada juga Raja Ginseng Sembilan Akar. Apa yang Anda tahu? Katakan saja. Mengatakan itu, suara Hantian dingin. Kali ini, Raja Pengobatan jelas menyembunyikan banyak informasi dari Raja Sembilan Ginseng. Karena penyembunyian informasi ini, Wang Chen dan Hantian hampir jatuh. Pada saat ini, bisa dibayangkan betapa tidak puasnya Hantian. Batuk, batuk, batuk. Itu. Mendengar Hantian, Raja Pengobatan menggigil. Melihat Wang Chen yang mencibir, sudut mulutnya bergerak-gerak saat dia mundur dua langkah. Itu. Kamu. Itu. Bukankah kita berteman? Mari kita bicara baik-baik. Tidak bisakah kita bicara baik-baik? Aku akan memberimu darah. Aku akan memberimu sebanyak yang kamu mau. Tidak bisakah kita melakukan ini? Melihat Wang Chen dan Hantian yang mengelilinginya, Raja Pengobatan berkeringat dingin. Dia bergegas tersenyum meminta maaf. Situasi saat ini tidak baik untuknya. Bola mata anak kecil itu berputar-putar. Dia percaya jika dia bisa, Yao Wang pasti akan melarikan diri sekarang juga. Namun sayang sekali, dengan kontrak Wang Chen, bahkan jika Raja Pengobatan ingin melarikan diri, dia tidak bisa. Aku bisa memberimu darah, tapi ada beberapa hal yang harus kamu beritahukan padaku. Wang Chen mendengus. Melihat ke arah Raja Pengobatan, dia menyipitkan matanya. Kali ini, Raja Pengobatan hampir membunuh Wang Chen dan Hantian. Bagaimana Wang Chen bisa merasa senang dengan hal ini? Itu mengingatkan Wang Chen pada Raja Pengobatan, yang selalu ingin dia jatuh dan mendapatkan kebebasannya. Anak ini sangat nakal. Dia tidak tahu berapa banyak ide jahat yang ada di benaknya. Jika dia melepaskannya kali ini, sulit untuk mengatakan apakah dia akan melewati batas lain kali. Kali ini, Wang Chen tidak berusaha bersikap sopan. Uhuk, uhuk, uhuk. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Oke. Di bawah pertanyaan Wang Chen, Raja Pengobatan bisa merasakan kemarahan dan kebencian di hati Wang Chen dan Hantian. Raja Ginseng, aku tahu hal ini. Raja Pengobatan berkata dengan enggan. Kamu tahu itu. Begitu Raja Pengobatan mengatakan itu, Wang Chen dan Hantian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Keduanya saling memandang dan melihat keraguan tak berujung di mata satu sama lain. Raja Ginseng. Apakah Raja Pengobatan mengenal Raja Ginseng? Bagaimana mungkin? Perlu dicatat bahwa Raja Ginseng ada di mata laut. Dan Raja Pengobatan. Raja Pengobatan adalah sesuatu yang diperoleh Wang Chen dari alam surgawi dunia iblis. Tidak mungkin keduanya memiliki hubungan apapun. Dan sekarang, Raja Pengobatan berkata dia mengenal Raja Ginseng. Bagaimana mungkin? Itu benar. Aku tidak berbohong padamu. Kali ini, aku mengatakan yang sebenarnya. Raja Ginseng adalah salah satu pendahulu saya. Merasakan keraguan Wang Chen dan Hantian, Raja Pengobatan segera menjelaskan. Kemudian, sebelum Wang Chen dan yang lainnya dapat berbicara, Raja Pengobatan bergegas menjelaskan, tahun itu, Ginseng Senior adalah Raja Pengobatan di Taman Surgawi kita. Saat itu, saya masih berkultivasi. Benar, benar, saya masih berkultivasi. Ginseng Senior telah mencapai tingkat Raja Pengobatan. Kemudian, dia meninggalkan Taman Surgawi, berkata bahwa dia ingin berkultivasi lagi. Saat itu, saya mendengar rumor bahwa Senior Ginseng ingin berkultivasi lagi setelah meninggalkan Taman Surgawi. Dia ingin menghancurkan basis budidayanya, mulai dari Ginseng biasa hingga mengolah jalur Raja Pengobatan lagi. Raja Pengobatan berkata perlahan. Kembangkan jalur Raja Pengobatan lagi. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen dan Hantian membelalak, wajah mereka tidak percaya. Benar, berkultivasi lagi. Raja Pengobatan berkata dengan tegas. Mengapa? Wang Chen dan Hantian bertanya dengan bingung. Raja Pengobatan. Dia telah mencapai puncak alam seratus herbal. Dia telah menjadi eksistensi seperti makhluk siantian. Mengapa dia memilih untuk memulai dari awal lagi? Kita harus tahu betapa berbahayanya hal itu. Seberapa sulitkah hal itu? Berapa tahun dan waktu yang harus dia habiskan? Pilihan seperti itu membuat orang bingung. Hantian, kamu tahu itu. Harum, bukankah ada beberapa ahli manusia yang, setelah mencapai tingkat tertentu, akan terus menghancurkan basis budidayanya untuk berkultivasi lagi dan lagi untuk mencapai puncak. Lagipula, aku pernah melihat orang aneh. Dia mencapai alam dewa surgawi enam kali dan menghancurkan basis budidayanya enam kali. Setiap saat, dia mulai berkultivasi lagi dari alam matahari murni. Saya bahkan mendengar bahwa terakhir kali, dia menghancurkan basis budidayanya menjadi seorang pejuang pemurnian tubuh untuk mengolah alam dewa surgawi. Dia ingin menerobos alam dewa sejati dan melampaui belenggu yang tak ada habisnya. Raja pengobatan mengerutkan bibirnya, mendengus. Merasa. Mendengar kata-kata raja pengobatan, mata Wang Chen membelalak. Apakah ada orang seperti itu? Enam kali dia mencapai alam dewa surgawi, enam kali dia menghancurkan basis budidayanya, dan akhirnya, dia menghancurkan basis budidayanya. Sulit untuk dibayangkan. Untuk mengejar alam dewa sejati. Untuk melampaui belenggu. Wang Chen belum mencapai level itu. Jadi, Wang Chen tidak tahu level apa itu. Namun, Wang Chen sepertinya bisa membayangkan betapa tegasnya upaya mencapai level itu. Keyakinan macam apa yang dia miliki untuk dapat mendukung penanaman seperti itu. Wang Chen mengingat kembali kejeniusan mengerikan yang diceritakan hantian kepadanya. Para jenius yang mengerikan kemungkinan besar akan muncul di medan perang. Tidak, mereka pasti akan muncul di medan perang. Orang-orang itu benar-benar ahli. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen tenggelam. Itu benar. Tapi, level apa yang ingin dicapai oleh Raja Pengobatan? Hantian bertanya dengan wajah serius. Raja Pengobatan terkurung di alam bulan hitam selama sisa hidupnya. Dia tidak bisa memasuki alam matahari murni. Dia ingin menembus level itu. Atau bahkan menjadi dewa. Dewa Herbal. Raja Pengobatan berkata dengan bangga. Dewa Jamu. Mendengar ini, melihat wajah penuh kerinduan dan hormat Raja Pengobatan, Wang Chen dan hantian saling bertukar pandang. Dewa Herbal. Memasuki alam dewa. Ambisi macam apa itu? Apakah itu Raja Sembilan Ginseng? Bagaimana Anda bisa yakin? Wang Chen bertanya. Itu pasti dia. Bagaimanapun, auranya tidak mungkin salah. Mengapa saya berbohong kepada Anda? Mata Sang Raja Pengobatan berkilat-kilat saat dia mendengus. Lagi pula, apakah menurutmu kemunculan Sembilan Raja Ginseng biasa akan menarik hukuman petir yang begitu mengerikan? Apakah perlu darah yang tak ada habisnya untuk membaptisnya? Apakah itu akan menimbulkan keributan besar? Raja Pengobatan melanjutkan dengan nada menghina. Perlu dicatat bahwa kemunculan Sembilan Raja Ginseng kali ini bahkan lebih mengejutkan daripada saat dia memasuki alam Raja Pengobatan. Apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh Sembilan Raja Ginseng biasa? Lebih penting lagi, Raja Pengobatan merasakan sesuatu memanggilnya. Itu adalah perasaan yang familiar. Tentu saja, ada hal lain yang tidak diberitahukan oleh Raja Pengobatan kepada mereka. Jadi begitu, mendengar perkataan Raja Pengobatan, Wang Chen dan Hantian menghela nafas. Mereka benar-benar tidak menyangka akan ada cerita mendalam dan rahasia tersembunyi di balik semua ini. Pantas saja hukuman kilat kali ini begitu gila. Itu memang benda yang menentang surga, jadi pasti ada hukuman petir yang menentang surga. Jangan, kenapa kamu menatapku seperti itu? Saat Wang Chen dan Hantian menghela nafas, Raja Pengobatan merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia bergegas mundur, bertanya dengan waspada. Dia bisa merasakan Wang Chen dan Hantian masih menatapnya dengan ekspresi tidak ramah. Aku memang menyembunyikannya darimu. Tapi aku tidak menyangka hal itu akan menimbulkan keributan sebesar itu. Apalagi aku kalah banyak kali ini. Oke. Aku. Aku salah. Oke. Aku akan memberimu darah. Aku juga akan memberimu darah dari Sembilan Raja Ginseng. Saya yakin Anda akan mendapatkan keuntungan yang besar. Bagaimana menurutmu? Kemudian, Raja Pengobatan mencoba menyenangkan mereka. Kali ini dia yang salah. Jadi, dia murah hati kali ini. Pada saat ini, Raja Pengobatan mencoba yang terbaik untuk membujuk Wang Chen dan Hantian. Dia berharap kemarahan Wang Chen dan Hantian akan meredah secara bertahap. Kalau tidak, dia tidak akan bersenang-senang. Pada saat ini, Raja Pengobatan mengeluh dalam hatinya. 2.286 Mendengarkan janji serius Raja Pengobatan, Wang Chen dan Hantian saling bertukar pandang. Intuisi mereka mengatakan bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Raja Ginseng berjanggut sembilan adalah Raja Pengobatan reinkarnasi. Wang Chen dan Hantian mempercayainya. Pasalnya hukuman kilat sepertinya menjelaskan banyak hal. Namun, mereka juga tahu bahwa ada cerita di dalamnya. Misalnya saja hubungan antara Raja Pengobatan dan Raja Ginseng berjanggut sembilan. Kalau tidak, siapakah Raja Pengobatan itu? Saat ini, bagaimana dia bisa begitu proaktif? Semua ini membuktikan sesuatu. Namun, saat ini, mereka berdua tidak melanjutkan bertanya. Janji Sang Raja Pengobatan telah memuaskan mereka. Dan rahasia ini, ketika waktunya tepat, mereka percaya bahwa mereka akan mengetahuinya. Huff! Dua bajingan sialan, serakah? Melihat senyum puas Wang Chen dan Hantian, sudut mulut Yao Wang bergerak-gerak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Kedua B asteris jingan itu sangat boros. Raja Pengobatan mengaku kalah. Kita harus tahu bahwa di seluruh dunia, berapa banyak orang yang bisa berkultivasi sambil memeluk Raja Pengobatan. Minum darah saat kamu terluka. Ketika pemikiran ini muncul di benaknya, Yao Wang bergidik hebat. Dia sepertinya tahu mengapa Wang Chen dan Hantian tidak takut. Karena mereka sudah lama mengawasinya. B asteris jingan, beri aku kayu kehidupan. Sudah waktunya bagi saya untuk membalas. Sambil mengutuk Wang Chen dengan keras, Raja Pengobatan dengan enggan mengeluarkan dua mangkuk darah untuk Wang Chen dan Hantian, lalu berkata dalam suasana hati yang buruk. Kita tidak bisa mengganggu Raja Ginseng berjanggut sembilan sekarang. Aku perlu merawatnya sebentar. Saat luka kalian sudah sembuh, aku akan memberi kalian masing-masing semangkuk saripatinya. Kemudian, Raja Pengobatan melanjutkan. Raja Ginseng berjanggut sembilan. Rupanya, Raja Pengobatan tidak mau memberikannya kepada mereka. Orang itu, ada yang tidak beres. Setelah Raja Pengobatan pergi dengan kayu kehidupan, Hantian memandang Wang Chen dan berkata. Anak itu sangat murah hati. Apalagi dia bilang dia ingin mengasuh Raja Ginseng berjanggut sembilan. Ini membuat wajah Hantian semakin canggung. Untuk memelihara benda spiritual seperti Raja Ginseng berjanggut sembilan, itu tidaklah mudah. Dia takut Raja Pengobatan akan menjadi bayi berdarah. Hal ini membuat Hantian menghela nafas dengan emosi. Biarkan dia pergi, kami perlu pulih secepat mungkin. Tadi malam, saya sudah merasakan jiwa dewa menyapu tempat ini. Mendengar kata-kata Hantian, Wang Chen menghela nafas. Rahasia apa yang dimiliki Raja Pengobatan di dalam hatinya? Wang Chen tidak mengetahui hal ini, dia juga tidak berniat mencari tahu. Pada saat ini, hal terpenting di depan Wang Chen dan Hantian adalah memulihkan energi mereka. Dengan bantuan darah Raja Pengobatan, dia seharusnya bisa pulih dengan cepat. Jika tidak, akan timbul banyak masalah. Alasannya adalah tadi malam, Wang Chen merasakan jiwa yang kuat memindai tempat itu. Rupanya, para ahli yang masih hidup mulai mengejar dia dan Hantian. Semangat api yang mengamuk, Raja Ginseng. Dua hal ini cukup membuat semua orang jadi gila. Krisis ini tidak akan diselesaikan dengan cara seperti itu. Wang Chen tahu betul bahwa berita tentang tempat ini telah menyebar ke seluruh siai. Saat Wang Chen dan Hantian bersembunyi, mereka tidak membiarkan para ahli yang mencari mereka pergi. Selain itu, semakin banyak ahli yang datang dari mana saja untuk ikut berburu. Di satu sisi, keluarga besar dan pasukan menderita kerugian besar kali ini. Bagaimana mereka bisa bersedia menjadi hadiah untuk Wang Chen dan Hantian? Di sisi lain, beberapa keluarga, pasukan, dan ahli yang tidak cukup kuat untuk bersaing memperebutkan Raja Ginseng berjanggut sembilan juga tergoda. Dibandingkan bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan Raja Ginseng berjanggut sembilan, jauh lebih mudah untuk memburu mereka. Faktanya, beberapa seniman bela diri yang lebih lemah mau tidak mau bergabung dengan barisan orang-orang tersebut. Jebakan maut akan ramai selama jangka waktu tertentu. Ini memberi tekanan besar pada Wang Chen. Jika dia tidak bisa segera pulih, dia tidak akan punya kesempatan untuk melindungi dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, setelah berdiskusi dengan Hantian, Wang Chen mulai berkultivasi. Astaga! Tiga hari kemudian, di dalam gua, Wang Chen membuka matanya. Dengan bantuan darah Raja Pengobatan, Wang Chen dan Hantian menghabiskan tiga hari penuh untuk menyesuaikan tubuh mereka ke kondisi puncaknya. Kita harus tahu bahwa ini sudah merupakan kecepatan yang mengerikan. Jika bukan karena bantuan Raja Pengobatan, mereka berdua harus menghabiskan setidaknya 3-5 bulan untuk pulih sepenuhnya. Darah Raja Pengobatan sangat menakutkan, dan terlihat jelas di sini. Saatnya mengembangkan kekuatan emas surgawi. Setelah bangun untuk melakukan peregangan, Wang Chen memandang Hantian dan berkata. Mendengar kata-kata Wang Chen, wajah Hantian menjadi serius. Kekuatan emas surgawi, kilatan fanatisme melintas di mata Hantian. Jika dia bisa menguasai kekuatan Sky Gold, kekuatannya pasti akan melonjak dalam waktu singkat. Memikirkan hal ini, Hantian tidak sabar. Melihat Raja Pengobatan yang dipanggil oleh Wang Chen, mata Hantian tampak seperti ingin memakan seseorang. Dia tampak seperti tidak sabar untuk menelan Raja Obat. Yao Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat melihat tatapan itu. Kamu, apa yang kamu inginkan? Mengambil dua langkah mundur, Raja Pengobatan bertanya dengan hati-hati. Darah Raja Ginseng berjanggut sembilan. Hantian menjilat bibirnya dan tersenyum. Sebelumnya, Raja Pengobatan telah menjanjikan sesuatu padanya. Selain itu, menurut Raja Pengobatan, darah Raja Ginseng berjanggut sembilan dapat membantu Hantian memasuki ambang kekuatan emas surgawi. Bagaimana Hantian bisa tetap tenang? Jika bukan karena hubungannya dengan Wang Chen, Hantian pasti sudah menangkap Raja Pengobatan untuk memaksa Raja Ginseng berjanggut sembilan keluar. Darahnya, aku akan memberikannya padamu. Hanya ada satu botol, tidak lebih. Mendengar kata-kata Hantian, Raja Pengobatan melemparkan sebotol darah kepadanya. Jelas sekali, kali ini, sebelum dia dipanggil oleh Wang Chen, Raja Pengobatan telah mempersiapkannya dengan baik. Hanya sedikit. Melihat dua botol darah Raja Ginseng berjanggut sembilan, Hantian mengerutkan alisnya. Dua botol darah yang sangat, sangat kecil. Itu hanya cukup untuk diminum oleh Wang Chen dan Hantian. Apakah sedikit darah ini cukup? Hantian memutar matanya. Hanya sedikit. Cukup. Cukup bagi Anda untuk memasuki level emas surgawi. Menurutmu untuk apa darah ini? Itu adalah darah Raja Pengobatan Samsara. Itu lebih berharga dari darahku. Mendengar Hantian, Raja Pengobatan mendengus dengan tidak senang. Pada saat ini, Raja Pengobatan benar-benar tertekan. Raja Ginseng berjanggut sembilan adalah Raja Pengobatan Samsara. Meskipun budidayanya menurun, dia belum mencapai puncaknya. Namun, bagaimana darahnya bisa sederhana? Ketika dia telah mencapai level Raja Ramuan, darah Raja Ginseng berjanggut sembilan telah berubah satu kali. Meski budidayanya menurun, namun perubahan darahnya tidak bisa diubah. Setiap kali dia berkultivasi, darah Raja Ginseng berjanggut sembilan akan menjadi lebih berharga. Darah jenis ini sama sekali tidak kalah dengan darah Raja Pengobatan. Terlebih lagi, Raja Ginseng berjanggut sembilan sedang dalam proses budidaya. Dia ingin memasuki level King Herb lagi. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa memberikan darahnya begitu saja? Jika Raja Pengobatan tidak membayar mahal, dia tidak akan mendapatkan sedikitpun darah. Jika sedikit darah ini diberikan kepada seseorang dengan penglihatan yang baik, mereka pasti sudah gila. Dan sekarang, Hantian menganggapnya terlalu sedikit. Hal ini membuat Raja Pengobatan sedikit gila. Benar-benar. Mendengar Raja Pengobatan dan melihat ekspresi serius Raja Pengobatan, Hantian bertanya dengan ragu. Bahkan Wang Chen memasang wajah penasaran. Benar-benar. Namun, begitu suara Hantian memudar, sebuah suara lembut muncul. Ledakan. Suara yang tiba-tiba ini seperti guntur, meledak di gua yang gelap. Siapa di sana? Wang Chen dan Hantian merasakan rambut mereka berdiri tegak pada saat bersamaan. Itu bukan suara Raja Pengobatan, tapi seseorang di belakang mereka. Tanpa diduga, seseorang muncul di sini tanpa mereka sadari. Mendengar suara yang tiba-tiba itu, Wang Chen dan Hantian berkeringat dingin. Perasaan krisis yang sangat besar menyebabkan aura di sekitar keduanya meledak pada saat yang bersamaan. Itu dia. Adapun Raja Pengobatan. Karena dia menghadapi hubungan antara Wang Chen dan Hantian. Ia segera melihat sumber suara itu. Melihat sosok yang muncul, wajah Raja Pengobatan memucat saat dia berteriak ketakutan. Sosoknya bersinar. Hanya dalam sekejap mata, Raja Pengobatan bersembunyi di sudut gua. Dia tampak seperti bisa melarikan diri kapan saja. Tiba-tiba suasana di dalam gua membeku. Hei hei, kenapa kamu gugup sekali? Apakah kamu tidak senang melihatku? Saya akan sedih. Di tengah suasana tegang ini, suara lembut itu terdengar sekali lagi. Dan kali ini, Wang Chen dan Hantian melihat siapa orang itu. Di pintu masuk gua, bukankah ada sosok cantik yang berdiri saat ini? Dia sangat cantik sehingga dia bisa menggulingkan kota. Dia seperti sinar matahari yang hangat, mencerahkan mata orang. Itu kamu. Anda. Melihat sosok ini dengan jelas, Wang Chen dan Hantian melongo secara bersamaan. Tanpa sadar, keduanya merilekskan tubuh mereka. Bahkan ada sedikit keterkejutan di wajah mereka. Itu benar, itu bukan orang asing. Bukankah itu wanita misterius yang pernah bekerja sama dengan mereka di puncak Duan Ren beberapa hari yang lalu? Itu benar, itu adalah wanita misterius ini. Dia tadi di sini. Hal ini membuat Wang Chen dan Hantian senang, tetapi pada saat yang sama, mereka juga sedikit terkejut. Wanita ini memang meninggalkan puncak Duan Ren hidup-hidup. Ini adalah hal yang mengembirakan. Wang Chen dan Hantian memahami betapa wanita ini telah membantu mereka. Jika bukan karena wanita ini, Wang Chen dan Hantian pasti sudah mati. Bagaimana mereka bisa mendapatkan Raja Ginseng dengan sembilan akar? Dia masih hidup, dan itulah hasil terbaik. Namun, yang mengejutkan Wang Chen dan Hantian adalah bagaimana dia menemukan tempat ini. Dia secara misterius muncul di depan Wang Chen dan Hantian sekali lagi. Tidak ada jejaknya, seolah-olah dia muncul begitu saja. Melihat wanita ini, hati Wang Chen dan Hantian dipenuhi gelombang besar. Wanita seperti apa dia? Eksistensi macam apa dia? 2287. Ini aku. Apa? Apakah kamu terkejut? Atau menurutmu aku sudah mati? Melihat Wang Chen dan Hantian, yang wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan emosi yang rumit, wanita itu tersenyum cerah dan bertanya. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Gaun merah menyalanya berkibar tertiup angin, seolah dia jauh dari dunia. Saat itu, orang-orang terpesona dengan kecantikannya. Senyuman yang sangat manis terlihat di sudut mulut wanita itu saat ini. Senyumannya bahkan membuat Wang Chen merasa sedikit bingung. Pada saat itu, darah di tubuhnya tidak bisa tidak mendidih. Sepertinya ada panggilan datang dari lubuk darahnya. Secara naluriah, Wang Chen berjalan menuju wanita itu. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Bagaimana Anda menemukan kami? Mendekati wanita itu, Wang Chen bertanya dengan suara rendah, tapi suaranya berat. Saat itu, Wang Chen sedikit bingung. Kenapa dia merasakan perasaan seperti itu saat melihat wanita ini lagi? Perasaan itu membuat Wang Chen terdiam. Melihat wajah Wang Chen, mata wanita itu berbinar. Sesaat kemudian, dia tertawa. Haha, aku, aku hanya seorang wanita yang sendirian. Mungkin Anda akan segera mengetahuinya. Tapi sekarang, serahkan semuanya, oke. Mata wanita itu berbinar dengan sinar licik saat dia tersenyum. Hal apa? Wang Chen bingung. Transformasi wanita itu begitu cepat sehingga orang tidak dapat mengikutinya. Darah anak kecil itu dan darah Raja Ginseng berjanggut sembilan. Mungkin darahmu juga. Wanita itu memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Kamu tidak ingin menarik kembali kata-katamu, kan? Oke. Wang Chen tidak keberatan dengan permintaan wanita itu. Dibandingkan dengan pengorbanan wanita itu, ini bukanlah apa-apa. Mengangguk, Wang Chen menolek ke Raja Apoteker. Siap. Merasakan mata Wang Chen, mulut Raja Apoteker bergerak-gerak saat dia mendengus. Seolah-olah sudah menduga adegan ini, ia melemparkan dua botol yang telah disiapkannya ke arah wanita itu. Milikku juga. Melihat Raja Apoteker mengeluarkan dua botol, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan botol yang sangat indah. Saat berikutnya, dia mengatupkan giginya dan membuat luka di tangannya. Darah segar mengalir keluar dari lukanya. Wang Chen terus menatap wanita di depannya. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Wang Chen tidak bisa tenang saat garis keturunannya berdenyut. Perasaan ini, sangat familiar. Deja vu. Benar sekali, itulah perasaan yang saya rasakan saat berada di tanah tengah. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen melihat pantom dance. Wajah cantiknya memberinya perasaan seperti itu. Seolah-olah setiap gerakan dan perkataan Huan Wu dapat menggerakkan garis keturunannya. Wang Chen sebenarnya memiliki perasaan yang sama saat melihat wanita di depannya. Hal ini membuat Wang Chen tidak bisa tetap tenang. Mungkin, mendengar perkataan Wang Chen, wanita itu tertegun dan bergumam. Saat ini, mata wanita itu sedikit linglung. Saat itu juga, sosok wanita itu sedikit gemetar. Ekspresinya kaku. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia sepertinya melupakan sesuatu. Bagaimana kamu tahu segalanya tentang kami? Mendengar perkataan wanita itu, Wang Chen bertanya, tidak mau menyerah. Perasaan deja vu, denyutan garis keturunannya, kemisteriusan wanita itu, dan semua yang dia tahu. Semua ini membuat Wang Chen tidak bisa tenang. Dia sangat ingin mengetahui segalanya. Ini sebuah rahasia. Namun, saat menghadapi pertanyaan Wang Chen, wanita itu segera sadar kembali. Dengan senyuman misterius, dia berkata sambil bercanda. Baiklah, saya harus pergi. Kemudian, wanita itu mengambil botol kecil berisi darah dari Wang Chen dan berkata, jangan khawatir. Begitu dia selesai, dia melambai pada Wang Chen dan Hantian, berbalik untuk pergi. Dia bahkan tidak memiliki sedikitpun kengganan. Sepertinya dia hanya seorang pejalan kaki. Seorang pejalan kaki yang berpapasan dengan Wang Chen dan Hantian. Oh, benar. Namun, saat dia berbalik, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Tempat ini aman. Kalian bisa tinggal di sini. Orang-orang di luar tidak dapat menemukan tempat ini. Anak itu benar. Raja Ginseng bukanlah hal biasa. Sebotol kecil darah ini cukup untuk kalian berdua. Anda bisa tinggal di sini tanpa khawatir. Dengan itu, wanita itu berbalik dan berjalan keluar gua secara perlahan. Dia bahkan tidak memberi kesempatan pada Wang Chen dan yang lainnya untuk berbicara. Hal ini membuat wajah Wang Chen dan Hantian semakin rumit dan aneh. Wanita itu pergi begitu saja. Nama, namamu. Melihat wanita itu akan menghilang dari pandangan mereka, Wang Chen bertanya secara naluriah. Saat ini, suara Wang Chen sedikit cemas. Dia telah bertemu wanita misterius ini dua kali, dan mereka bahkan pernah bertengkar bersama sekali. Namun, bagi Wang Chen, wanita ini seperti sebuah misteri. Wang Chen bahkan tidak tahu namanya. Bagaimana Wang Chen bisa menerima ini? Kingsway, namaku Wu Kingsway. Mungkin kita akan bertemu lagi. Pada saat itu, Anda akan mengetahui segalanya. Memalingkan kepalanya untuk melihat Wang Chen, wanita itu berkata sambil tersenyum manis. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan terbang keluar gua. Dia tidak memberi kesempatan pada Wang Chen dan Hantian untuk berbicara. Sama seperti bagaimana dia datang, dia tiba-tiba muncul dan sekarang, dia pergi begitu saja. Sepertinya dia belum pernah berada di tempat ini. Melihat ke arah wanita itu pergi, Wang Chen menjadi bingung. Wu Kingsway. Bergumam pada dirinya sendiri, Wang Chen berdiri diam, tenggelam dalam kehaningan. Gua itu sangat sunyi saat ini. Sudah waktunya untuk pergi. Di luar gua, di lembah yang suram, wanita berbaju merah berdiri di sana, bergumam pada dirinya sendiri. Sosok berwarna merah menyala itu tampak sedikit kesepian di lembah ini. Sama seperti terakhir kali, kamu tidak mengenaliku. Kali ini sama saja. Berdiri di tengah lembah dan melihat ke gua yang telah seluruhnya tertutup oleh formasi yang dia buat, mata wanita itu sedikit tidak fokus. Dia, melihat kekejauhan, wajahnya penuh kekecewaan. Aku sudah menunggumu selama ribuan tahun, tapi aku tidak melihatmu. Berapa kali dahan tumbuh subur, dan berapa kali daun berguguran, berapa kali hujan musim semi turun, dan berapa kali salju musim dingin turun. Aku telah menunggu karena aku yakin kamu akan muncul. Sekarang, kamu sudah muncul. Sayangnya, saya harus pergi. Pada saat ini, Wu Kingsui bergumam dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Begitu dia selesai berbicara, dia terdiam lama. Pada saat ini, di dalam lembah, angin sejuk bertiup, menyebabkan gaun merah menyalanya bergoyang tertiup angin. Saat ini, Wu Kingsui seperti bunga merah yang mekar. Namun, dia tampak kesepian, pedih, dan cantik. Matanya suram, dan dia tampak kesepian. Mungkin, tidak ada seorang pun yang akan melihat sisi dirinya yang ini dalam kehidupan ini. Setelah sekian lama, saat angin dingin menggigit tulangnya, setetes air mata mengalir di pipinya. Melihat ke arah gua, Wu Kingsui melamun untuk waktu yang lama. Pada saat ini, sesosok tubuh sepertinya muncul di benaknya. Aku bersedia menjungkir balikan seluruh dunia, hanya untuk memperbaiki sosokmu. Saat aku terbang ke langit, aku akan membawamu bersamaku. Tunggu aku, aku akan kembali. Pada saat ini, kata-kata familiar itu sepertinya bergema di telinga Wu Kingsui sekali lagi. Setiap kata yang dia ucapkan sepertinya memasuki lubuk hatinya yang terdalam. Dia membiarkan air mata mengalir perlahan di pipinya. Namun, kesedihan di wajahnya perlahan menghilang. Perlahan-lahan, senyuman muncul di wajah Wu Kingsui, seperti bunga yang sedang mekar. Kamu bilang kalau kamu tidak ingin melihatku menangis, aku tidak akan menangis. Tapi terkadang, aku tidak bisa menahannya. Itu adalah senyuman yang mampu memikat semua makhluk hidup. Menarik nafas dalam-dalam, Wu Kingsui menghapus air mata di wajahnya. Sudah waktunya untuk pergi. Kali ini, aku tidak bisa terus menunggumu. Apakah kamu bersedia menungguku? Suara yang sangat-sangat lembut berpadu dengan sejuknya angin. Akhirnya, sosok berwarna merah menyala itu berubah menjadi bayangan dan menghilang di lembah sedingin es. Hanya wajah pedih dan cantik serta suara ringan dan anggun itu yang sepertinya bergema di dunia ini untuk waktu yang lama. Apakah kamu tahu siapa dia? Di dalam gua, Wang Chen, yang tidak tahu apa yang terjadi di luar, mau tidak mau menatap Raja Pengobatan di depannya dengan mata terbelalak. Setelah wanita itu pergi, Raja Pengobatan mengatakan sesuatu yang membuat Wang Chen tercengang. Raja Pengobatan mengetahui identitas wanita itu. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Siapa dia? Belum lagi Wang Chen, bahkan mata hantian tertuju pada Raja Pengobatan. Kata-kata Raja Pengobatan telah menggugah minat mereka berdua. Wanita misterius itu, Wu Kingsui. Siapa dia? Batuk, batuk, batuk. Ini, pokoknya, hindari saja dia. Orang yang menakutkan. Bukankah sembilan Raja Ginseng dilindungi? Apakah kamu melihat dia? Menghadapi interogasi hantian dan Wang Chen, Raja Pengobatan memutar matanya, mengerutkan bibir, dan mendengus. Hai, apa? Mendengar perkataan Raja Pengobatan, Wang Chen dan hantian membuka mata lebar-lebar. Jantung mereka bahkan sudah berhenti berdetak saat ini. Dilindungi. Dua kata dari Raja Pengobatan ini sepertinya cukup untuk menjelaskan terlalu banyak masalah. Itu cukup membuat Wang Chen dan hantian merasa tercekik. Setiap benda spiritual harus dilindungi. Dengan pemahaman sembilan Raja Ginseng, bagaimana mungkin ia tidak dilindungi. Namun, pada saat ini, Wang Chen dan hantian menyadari bahwa mereka sepertinya telah mengabaikan hal yang paling penting. Perlindungan sembilan Raja Ginseng. Kali ini, kesengsaraan guntur telah tiba. Semua orang berjuang untuk sembilan Raja Ginseng. Namun, bagaimana Wang Chen dan hantian bisa melihat perlindungan sembilan Raja Ginseng? Kesengsaraan guntur adalah plot dari sembilan Raja Ginseng. Tapi di mana perlindungannya? Jika sembilan Raja Ginseng tidak memiliki perlindungan, Wang Chen dan hantian tidak akan mempercayainya. Mungkinkah, Wu King Sui, memikirkan hal ini, Wang Chen dan hantian terkejut. Bagaimana mereka bisa tetap tenang? Wu King Sui, apakah dia benar-benar perlindungan sembilan Raja Ginseng? Bagaimana mungkin? Dalam benak mereka, Wang Chen dan hantian menyangkal perkataan Raja Pengobatan. Jika Wu King Sui adalah perlindungan sembilan Raja Ginseng, mengapa dia membantu Wang Chen dan hantian bertarung demi sembilan Raja Ginseng? Mengapa dia memberikan sembilan Raja Ginseng kepada Wang Chen dan hantian? Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Dan kesengsaraan guntur, mengingat kekuatan yang dia tunjukkan, mungkin, dia punya cara untuk membantu Raja Sembilan Ginseng menyelesaikan transformasinya. Dan mengapa dia menarik begitu banyak ahli ke dalam jebakan maut ini? Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Wang Chen dan hantian memiliki banyak keraguan. Tampaknya semua keraguan mereka menunjukkan fakta bahwa wanita ini bukanlah perlindungan Raja Pengobatan. Namun, selain perlindungan, apa lagi yang bisa dia lakukan? Hal ini membuat Wang Chen dan hantian semakin ragu. Samar-samar, Wang Chen dan hantian sepertinya harus menerima kata-kata Raja Pengobatan. 2288 Di dalam gua, angin dingin bersiul. Dalam sekejap mata, satu hari telah berlalu. Wu Kingsui telah pergi selama satu hari penuh. Selama waktu ini, Wang Chen dan hantian perlahan-lahan menjadi tenang karena keterkejutannya. Perlindungan Raja Ginseng berjanggut sembilan. Atau, apa identitasnya? Wang Chen dan hantian tidak perlu mengkhawatirkan hal itu lagi. Atau, mereka tidak mempedulikannya lagi. Sekalipun mereka mengetahui identitasnya, apa yang dapat mereka lakukan? Wang Chen dan hantian hanya perlu mengetahui satu hal, wanita ini tidak menyakiti mereka. Dia adalah teman Wang Chen dan hantian. Hanya itu yang perlu dia ketahui. Jadi, setelah menenangkan diri, Wang Chen dan hantian melanjutkan kultifasi mereka. Bagi mereka, hal yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatan mereka. Waktu sebelum medan perang ditutup semakin singkat. Mereka tidak punya banyak waktu lagi. Apalagi dengan darah Raja Ginseng berjanggut sembilan di tangan mereka, Wang Chen dan hantian tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Meningkatkan kekuatan mereka adalah hal yang paling mereka rindukan. Adapun Wu Qingzui. Mereka percaya jika mereka ditakdirkan, mereka akan bertemu lagi. Kali ini, penampilan Wu Qingzui menjelaskan segalanya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk memasuki medan perang tertinggi. Sudah ditakdirkan bahwa Wu Qingzui akan memasuki medan perang yang sama dengan Wang Chen dan hantian. Saat itu, bukanlah mimpi bagi mereka untuk bertemu lagi. Adapun Wang Chen dan hantian, hanya dengan meningkatkan kekuatan mereka barulah mereka dapat menunggu hari itu. Mungkin, pada hari itu, mereka bisa menjawab semua keraguan di hati mereka. Fiuh! Menghembuskan napas, Wang Chen membuka matanya. Cahaya melintas di mata Wang Chen saat dia melihat botol diok kecil di tangannya. Sudah waktunya untuk memulai. Bergumam pada dirinya sendiri, Wang Chen memandang hantian, yang sedang berkultivasi di kejauhan. Kilatan tekat muncul di matanya. Hantian telah menggunakan darah Raja Ginseng berjanggut sembilan sebelumnya. Dan sekarang giliran Wang Chen. Apa efek dari esensi Samsara Herb King? Dengan pemikiran itu, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Dia membuka mulutnya dan mengambil setegup darah. Asteris produk, asteris. Saat pemurnian sembilan Raja Ginseng memasuki mulutnya, Wang Chen segera merasakan energi di tubuhnya melonjak. Esensinya begitu padat hingga mengalir ke tenggorokan Wang Chen dan masuk ke perutnya. Perutnya seperti terbakar, dan energi mengerikan mulai melonjak. Darah Wang Chen dan energinya sepertinya tergerak oleh energi ini, menyebabkan keributan dan raungan. Menyaring. Bagaimana Wang Chen berani ceroboh setelah merasakan energi yang kaya ini? Dengan teriakan lembut, Wang Chen segera mengerahkan seluruh energi di tubuhnya dan mulai menyempurnakan gelombang energi ini. Hah ya! Di luar, angin menderu-deru. Pada saat ini, gelombang energi yang sangat padat berkumpul di sekitar Wang Chen. Ini adalah kekuatan surga emas yang sangat padat. Pemurnian sembilan raja ginseng mengandung energi logam surgawi dalam jumlah yang mengerikan. Gelombang energi ini bahkan dapat memicu aura surga emas dunia. Dengan bantuan gelombang energi ini, aura surga emas di dunia luar mengalir ke tubuh Wang Chen seperti orang gila. Suara mendesing. Gelombang energi melonjak seperti sungai yang bergelombang atau lautan yang bergolak. Momentumnya sangat mengejutkan. Dengan bantuan esensi sembilan raja ginseng, jumlah energi yang dapat dikumpulkan Wang Chen tidak hanya tiga atau lima kali lebih banyak daripada yang dapat dikumpulkannya sendiri. Bas! Di tengah lonjakan energi, pohon muda emas surgawi didantian Wang Chen juga dipanggil pada saat ini. Cahaya kemasan membubung ke langit dan menyelimuti dunia kecil. Energi tak berujung menyelimuti bibit itu. Saat gelombang energi mengalir masuk, Wang Chen sepertinya bisa merasakan pertumbuhan bibit tersebut. Lebih penting lagi, Wang Chen terkejut menemukan efek lain dari esensi sembilan raja ginseng. Pemurnian sembilan raja ginseng sebenarnya memungkinkan anak pohon emas surgawi terus-menerus ditempa. Gelombang energi esensi itu sepertinya telah menjadi sumber energi dari anakan emas surgawi, memasuki inti dari anakan emas surgawi. Meski saat ini, efek tersebut belum sepenuhnya terwujud. Namun, Wang Chen tahu betul bahwa ini telah memberinya keuntungan besar. Saat anakan emas surgawi tumbuh hingga ketinggian tertentu, manfaat ini akan terungkap sepenuhnya. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen tiba-tiba terbakar oleh gairah. Dia hampir bisa membayangkan hari ketika aura langit emas akan mekar dari tubuhnya. Kecemerlangan mempesona macam apa. Saya harus cepat. Segera, Wang Chen mengumpulkan pikirannya dan sekali lagi membenamkan dirinya dalam kultivasi. Pada saat ini, energi dari dunia luar mengalir tanpa henti. Ini adalah waktu terbaik bagi Wang Chen untuk berkultivasi. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan sebesar ini? Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dengan panik melahap energi tak berujung yang dikumpulkan dari dunia luar. Tidak ada waktu di pegunungan. Waktu yang dihabiskan untuk berkultivasi selalu berlalu dengan sangat cepat. Matahari terbit dan terbenam, dan waktu berlalu. Di dalam gua, Wang Chen seperti patung saat dia membenamkan dirinya dalam budidaya. Hanya energi yang dikumpulkan dari dunia luar dan angin kencang yang sepertinya menunjukkan bahwa Wang Chen masih hidup. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Dalam sekejap mata. Ledakan. Beberapa ratus mil jauhnya dari ngarai ini, serangkaian ledakan mengoyak ketenangan tanah terlarang. Gemuruh. Petir menyambar terus-menerus di langit. Sambaran petir turun seperti hujan lebat, menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Hahaha, waktu yang tepat. Di tengah kilat, terdengar tawa nyaring. Sesosok berdiri tegak di tengah kilat seperti dewa perang. Boom-boom-boom. Sosok ini terus-menerus ditinju dengan kedua tinjunya. Setiap kali dia memukul, langit dan bumi berguncang. Serangkaian ledakan terdengar terus-menerus pada saat ini. Dengan setiap ledakan, guntur dan kilat yang tak terbatas akan hancur lebur. Dia seperti parit alami yang tidak bisa dilintasi. Hahaha, istirahatkan untukku. Tidak ada yang tahu berapa lama situasi ini berlangsung. Ketika hukuman petir berakhir, sosok itu meraung dengan ganas. Astaga! Sambil meraung, sosok itu melintas. Dalam sekejap mata, dia berlari ke dalam awan petir yang bergulung. Ledakan. Sesaat kemudian, ledakan yang lebih mengerikan terjadi. Di langit, awan gelap yang tadinya berputar dan mengembun hancur karena suara gemuruh. Hukuman petir terakhir bahkan tidak sempat dijatuhkan. Pada saat ini, awan petir pecah. Astaga! Saat awan petir pecah, sosok itu muncul di hutan belantara tanpa batas sekali lagi. Momentum logam surgawi. Benar-benar sombong. Melihat tangannya sendiri, sosok ini tertawa terbahak-bahak. Itu benar. Pada saat ini, orang yang dengan gila-gilaan menolak hukuman petir adalah Hantian. Tubuh berototnya meledak dengan aura gila dan tirani. Saat ini, yang berdiri di sini adalah Hantian. Hantian telah memahami momentum logam surgawi. Setengah bulan yang lalu, Hantian telah memperoleh esensi dari sembilan raja ginseng. Harus diakui bahwa esensi dari sembilan raja ginseng benar-benar menakutkan. Dengan bantuan energi ini, Hantian menghabiskan waktu setengah bulan untuk akhirnya memasuki ambang momentum logam surgawi. Hari ini, dia akan melewati kesengsaraan di sini. Jelas sekali, hukuman kilat yang baru saja memasuki ambang momentum logam surgawi ini tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Hantian. Dia dengan mudah melewati hukuman petir di depannya. Pada saat ini, Hantian dapat dianggap telah benar-benar memasuki ambang momentum logam surgawi. Merasakan energi momentum logam surgawi mengalir di tubuhnya, sudut mulut Hantian melengkung menjadi senyuman cerah. Momentum 5 elemen tipe kedua, Hantian akhirnya mendapatkannya. Ini berarti kekuatannya akan mencapai level lain. Bagaimana mungkin Hantian tidak bersemangat? Selanjutnya, saya perlu memadatkan benih 5 elemen secepat mungkin. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan menjadi tenang, Hantian bergumam pelan. Memasuki ambang momentum 5 elemen, Hantian baru saja mengambil langkah pertama. Jika dia ingin maju lebih jauh, masih banyak hal yang perlu dia lakukan. Saat ini, hal yang paling mendesak adalah memadatkan benih 5 elemen dan mendorong bibit 5 elemen untuk bertunas. Hanya ketika dia bisa menumbuhkan bibit logam surgawi dia bisa dianggap benar-benar memasuki jalur ini. Perjalanannya masih panjang. Aku masih memiliki intisari dari 9 Raja Ginseng. Itu seharusnya cukup bagiku untuk sementara waktu. Saatnya untuk kembali dan berkultivasi. Setelah menghela nafas, Hantian dengan cepat mengambil keputusan. Sudut mulutnya membentuk senyuman, matanya berbinar penuh harap. Sesaat kemudian, sosoknya melintas, menghilang dari gurun ini. Hantian tidak berlama-lama di area ini. Di satu sisi, dia harus kembali berkultivasi sesegera mungkin. Di sisi lain, dia harus menghindari para ahli yang akan menyusulnya. Dalam setengah bulan terakhir, para ahli dari keluarga Silvermoon dan pasukan lainnya belum meninggalkan tanah terlarang ini. Bagaimana mereka bisa mengabaikan keributan yang disebabkan oleh kesengsaraan Hantian? Ini juga salah satu alasan mengapa Hantian harus pergi secepat mungkin. Astaga! Astaga! Seperti yang diharapkan Hantian. Tepat setelah dia pergi, sesosok tubuh berlari dari Cakrawala yang jauh. Hanya dalam sekejap mata, sosok itu muncul di atas reruntuhan. Dia mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Astaga! 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 Tak lama setelah sosok itu muncul, beberapa sosok lagi muncul dari berbagai arah. Satu demi satu, lebih dari sepuluh ahli dari Siai berkumpul di sini. Jika Wang Chen dan Hantian ada di sini, mereka akan mengenali bahwa Patriar keluarga Silvermoon ada di antara mereka. Memang benar, dia belum meninggalkan mata laut. Dia juga muncul di tempat ini. Hukuman kilat, seseorang sedang melewati masa kesengsaraan di sini. Lebih dari sepuluh ahli berkumpul di depan reruntuhan gurun. Setelah bertukar pandang, seseorang berkata dengan suara rendah. Aura Hantian, dia sedang melewati masa kesengsaraan di sini. Pada saat ini, Patriar keluarga Silvermoon memiliki kilatan cahaya dingin di matanya saat dia mendengus dingin. Begitu dia selesai, wajahnya menjadi garang. Manusia, Hantian, mereka pasti ada di sekitar sini. Mencari, kita harus menemukannya. Sepertinya mereka sudah mulai menggunakan energi sembilan raja ginseng. Mungkin Hantian telah memahami kekuatan lima elemen yang baru. Kemudian, wajah Patriar keluarga Silvermoon menjadi gelap. Manusia, Hantian, kedua bintang sialan itu. Selama setengah bulan terakhir, berapa banyak ahli yang mencari di tanah terlarang ini. Namun, mereka sepertinya menghilang tanpa jejak. Dia tidak menyangka mereka akan muncul hari ini. Terlebih lagi, Hantian sedang melewati kesengsaraan. Apa maksudnya? Patriar keluarga Silvermoon mengetahuinya dengan jelas. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia harus menemukan Hantian dan manusia. Kalau tidak, akan terlambat. 2289 Manusia, Hantian, sial, mereka benar-benar menggunakan kekuatan sembilan raja ginseng. Aku tidak menyangka sembilan raja ginseng begitu kuat. Hanya dalam setengah bulan, Hantian telah maju lebih jauh. Tidak, kita harus menemukan kedua orang ini secepat mungkin. Makhluk roh macam apa raja ginseng itu? Mustahil bagi mereka untuk menghabiskan sembilan raja ginseng dalam waktu sesingkat itu. Mari kita temukan keduanya secepat mungkin. Mungkin masih ada harapan. Ya, kita harus menggali keduanya meskipun kita harus menggali tiga kaki ke dalam tanah. Karena Hantian sedang melewati kesengsaraannya di sini, mereka pasti bersembunyi di dekatnya. Setelah ketua klan Silvermoon selesai berbicara, kerumunan orang menjadi gempar. Pada saat ini, semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Kesengsaraan Hantian membuat banyak orang tidak bisa tetap tenang. Hati mereka terbakar. Efek dari sembilan raja ginseng telah ditampilkan sepenuhnya. Bagaimana mereka bisa tetap tenang? Tentu saja, selain raja ginseng sembilan ginseng, semua orang diam-diam melantunkan dalam hati mereka, semangat api yang mengamuk. Ia sama sekali tidak kalah dengan sembilan raja ginseng. Faktanya, itu bahkan lebih berharga. Hantian dan manusia seperti rumah harta karun yang bergerak. Siapa yang ingin membiarkan mereka pergi? Mencari. Setelah keributan, semua orang berteriak keras. Desir-desir. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang ini mulai mencari ke segala arah. Kali ini, mereka tidak melewatkan satu tendangan sudut pun. Kali ini, mereka mencari dengan sangat hati-hati. Beberapa orang bahkan mulai memanggil ahli dari klan atau sekte mereka untuk mendukung mereka. Dalam sekejap mata, gurun di depan mereka menjadi hidup. Ada pun segala sesuatu di dunia luar. Pada saat ini, Wang Chen, yang sedang berkultivasi di sebuah gua dingarai, tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Saudara Hantian. Saat Wang Chen membuka matanya, dia melihat Hantian, yang baru saja kembali. Selamat, kakak Hantian, karena telah memasuki ambang kekuatan logam surga. Kemudian, merasakan perubahan Hantian, mata Wang Chen berbinar, memberi selamat padanya. Hahaha, kakak, kamu pasti bercanda. Ini hanya permulaan. Melihat Wang Chen yang baru saja selesai berkultivasi, Hantian tertawa terbahak-bahak. Namun, semua orang bisa merasakan sedikit kegembiraan di matanya. Sepertinya kamu sudah banyak berkembang kali ini. Kemudian, merasakan perubahan aura Wang Chen, Hantian tidak bisa tidak memujinya. Saya telah mencapai ambang batas. Mungkin saya akan segera menerobos. Mendengar kata-kata Hantian, Wang Chen tidak bisa menahan senyum. Itu benar. Kultivasi ini jauh lebih sederhana dari yang dibayangkan Wang Chen. Dengan esensi Raja Ginseng berjanggut sembilan sebagai panduan, kecepatan kultivasi Wang Chen memang dua kali lebih cepat. Hanya dalam setengah bulan, Wang Chen telah mencapai puncak levelnya saat ini. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos ke tahap berikutnya dari bibit emas surgawi. Hasil ini tidak kalah dengan efek budidaya di sumber asal bukan. Bisa dibayangkan betapa besar manfaat yang didapat dari esensi sembilan Raja Ginseng. Namun, apa yang diketahui Wang Chen dengan lebih jelas adalah bahwa efek esensi sembilan Raja Ginseng jauh lebih dari itu. Terobosan. Saya tidak menyangka kecepatan kultivasi kakak begitu cepat. Mendengar kata-kata Wang Chen dan melihat senyuman di wajah Wang Chen, Hantian menghela nafas. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi di luar? Melihat Hantian terdiam, Wang Chen mengubah topik pembicaraan. Masih banyak orang yang mencari. Keluarga Silvermoon dan pasukan lainnya belum pergi. Saya khawatir lebih banyak orang yang bergabung dalam pencarian. Kata Hantian. Baru saja, ketika dia pergi untuk melewati masa kesengsaraan, dia merasakan beberapa kekuatan kuat sedang menuju ke gurun. Jika Hantian tidak memiliki harta magis yang dapat membantunya menghindari pencarian, dia tidak akan bisa kembali. Meski begitu, Hantian masih memiliki rasa takut yang masih ada. Masih banyak orang. Mendengar kata-kata Hantian, hati Wang Chen berdebar-debar. Bahkan Wang Chen samar-samar merasakan kesengsaraan petir. Jika itu yang terjadi, orang-orang itu pasti merasakannya juga. Mereka pasti mengikuti tempat terjadinya kesengsaraan petir dan mulai mencari secara detail. Jika demikian, tempat persembunyian Wang Chen dan Hantian adalah tidak masalah. Tempat ini tidak akan ditemukan untuk saat ini. Sebelum Wu Kingsui pergi, dia pasti telah melakukan sesuatu untuk menyembunyikan tempat ini dengan sempurna. Sekilas, kami bahkan tidak dapat menemukan ngarai ini. Hantian berkata dengan tergesa-gesa, seolah dia memikirkan apa yang dikhawatirkan Wang Chen. Berbicara tentang Wu Kingsui, pada saat ini, mata Hantian berbinar dengan cahaya yang rumit. Jika Hantian tidak melewati kesengsaraan dan meninggalkan gua, dia tidak akan menemukan tipuan Wu Kingsui. Dia tidak tahu kekuatan supernatural macam apa yang digunakan Wu Kingsui untuk menyembunyikan ngarai ini dengan teknik kamuflase yang kuat. Bahkan auranya tersegel seluruhnya. Dalam keadaan seperti itu, hampir mustahil menemukan tempat ini. Ini juga salah satu alasan mengapa Hantian begitu tenang saat ini. Selain itu, Hantian telah melewati kesengsaraan beberapa ratus mil jauhnya dari sini. Jika orang-orang itu ingin mencari tempat ini dengan mengandalkan tempat di mana mereka telah melewati masa kesusahan besar, tidak akan mungkin menemukan tempat ini dalam waktu singkat. Bahkan jika mereka diberi waktu setengah bulan, mereka tidak akan dapat menemukan tempat ini. Benar-benar. Mendengar perkataan Hantian, Wang Chen terkejut. Seolah-olah sosok merah menyala itu sekali lagi muncul di benaknya. Wu Kingsui. Orang macam apa dia? Mengapa dia sangat membantunya dan Hantian? Wang Chen merasa semakin bingung. Dia tidak menyangka dia akan meninggalkan tipuan seperti itu sebelum dia pergi. Ini membingungkan Wang Chen, tetapi pada saat yang sama, dia tersentuh. Tidak heran akhir-akhir ini suasana begitu damai. Tidak ada seorang pun yang dapat menemukan tempat ini. Tampaknya ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh formasi Wang Chen. Formasi Wu Kingsui telah berkontribusi banyak. Ini merupakan bantuan besar lainnya. Hal ini membuat hati Wang Chen semakin berat. Sepertinya dia berhutang terlalu banyak pada wanita ini. Bagaimana dia bisa membalasnya di masa depan? Tepat, Anda dan saya dapat berkultivasi di sini dengan pikiran tenang. Mendengar kata-kata Wang Chen, mulut Hantian tersenyum. Setidaknya, tidak ada tempat yang lebih aman dari tempat ini. Baiklah. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen mengangguk. Lalu, keduanya terdiam. Saya ingin menembus level itu. Setelah beberapa saat, Wang Chen berkata dengan lembut. Saya juga harus memadatkan benih emas surgawi. Hantian berkata sambil tersenyum. Keduanya berbicara hampir bersamaan. Saat berikutnya, mereka saling memandang dan dengan cepat membenamkan diri dalam kultifasi lagi. Berengsek. Di bawah langit malam, di puncak gunung di zona bahaya, Patriar keluarga Silvermoon berteriak dengan marah, wajahnya gelap dan suram. Masih belum tahu. Pada saat ini, wajah Patriar keluarga Silvermoon penuh dengan kengganan. Sepuluh hari lagi telah berlalu. Sepuluh hari. Mereka telah mencari di sekitar tempat di mana kesengsaraan surgawi terjadi sejauh ratusan mil. Namun, mereka belum menemukan Hantian atau manusianya. Mereka bahkan belum menemukan sedikitpun jejak Hantian atau manusianya. Bagaimana bisa Patriar keluarga Silvermoon tidak marah? Sudah hampir sebulan sejak kelahiran Raja Ginseng Sembilan Akar. Selama bulan ini, keluarga Silvermoon telah menginvestasikan banyak tenaga dan sumber daya material. Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun, yang membuat mereka menjadi gila. Terutama dengan situasi saat ini, Patriar keluarga Silvermoon tidak bisa tetap tenang. Pasalnya, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang memasuki tanah terlarang. Raja Ginseng Sembilan Akar, roh api yang mengamuk. Dan hadiah keluarga Silvermoon. Tidak peduli apa, itu sudah cukup membuat orang gila. Hal ini membuat semakin banyak orang bergabung dalam pencarian. Di antara mereka, bahkan ada beberapa klan dan kekuatan yang memberikan hadiah. Mereka tidak ingin membunuh Hantian atau manusia. Mereka hanya ingin menemukan petunjuknya. Siapapun yang bisa memberi mereka petunjuk akan diberi imbalan yang mahal. Hal ini membuat banyak prajurit, yang tidak cukup kuat, ikut mencari. Beberapa orang tua di mata laut bahkan muncul satu demi satu. Hal ini membuat patriar keluarga Silvermoon merasakan krisis yang besar. Raja Ginseng Sembilan Akar, roh api yang mengamuk. Klan Silvermoon bertekad untuk mendapatkan dua item ini. Bahkan kehidupan Hantian. Nyawa manusia, termasuk nyawa wanita itu, keluarga Silvermoon harus membunuh mereka semua. Sayangnya, bagaimana situasi saat ini? Situasi menjadi tidak terkendali. Keluarga Silvermoon telah menjadi bahan tertawaan. Itu merupakan penghinaan bagi semua anggota keluarga Silvermoon. Dan Hantian dan manusia. Mereka sepertinya menghilang begitu saja. Bagaimana patriar keluarga Silvermoon bisa tetap tenang? Pada saat ini, aura pembunuhnya melonjak ke langit, dan auranya menjadi brutal. Tidak ada, belum ada, keluarga Silvermoon kami telah menawarkan hadiah. Jika Anda menemukan Hantian dan manusianya, Anda akan diberi hadiah seratus kristal. Merasakan api kemarahan sang patriark, pria parubaya dari keluarga Silvermoon berbicara dengan hati-hati. Wajah mereka sangat meringis. Musuh-musuh mereka ada di dekat mereka, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Tidak ada yang lebih memalukan dari ini. Tidak ada apa-apa, banyak sampah, temukan mereka, gali sedalam tiga kaki untukku. Kita harus menemukannya dengan cepat. Mendengarkan laporan pria parubaya itu, patriar keluarga Silvermoon berteriak dengan ganas. Masih tidak tahu. Hadiah lain. Hal ini membuat jantung patriar keluarga Silvermoon berdebar kencang. Kapan mereka pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan dan terhina sebelumnya? Lebih penting lagi, jika mereka tidak dapat segera menemukan Hantian dan manusianya, Raja Sembilan Ginseng. Akan disiasiakan oleh mereka. Betapa besar kerugiannya. Jika seratus mil tidak cukup, kami akan memperluas hingga seribu mil. Minta keluarga untuk mengirim lebih banyak orang ke sini. Bukankah Yin Hao kembali? Minta dia untuk datang ke sini. Dengan kemampuannya, dia pasti bisa menemukan dua orang ini. Patriar keluarga Silvermoon berteriak dengan marah, matanya berbinar-binar. Yin Hao. Memikirkan junior ini, tatapan tajam muncul di matanya. Ini mungkin satu-satunya kabar baik yang dia terima selama periode ini. Hari ini, keluarga tersebut telah mengirimkan kabar bahwa Yin Hao telah kembali. Ini memberi harapan pada Patriar keluarga Silvermoon. Jika ada seseorang di keluarga Silvermoon, atau bahkan mata laut, yang memiliki peluang terbaik untuk menemukan hantian dan manusia, itu adalah Yin Hao. Pada saat ini, Patriar keluarga Silvermoon sangat ingin bertemu Yin Hao. Manusia itu, hantian. Tunggu saja, Anda akan segera mati. 2.290 Langit diselimuti lapisan awan gelap yang tebal, memberikan perasaan tertekan. Seolah-olah hujan lebat akan turun dalam sekejap mata. Di bawah cuaca seperti ini, suasana hati orang-orang menjadi semakin jengkel. Jika itu terjadi dua hari yang lalu, Patriar klan Silvermoon akan sangat frustrasi. Namun, hari ini berbeda. Melihat pemuda yang berdiri di sampingnya, Patriar klan Silvermoon akhirnya menghela nafas lega. Yin Hao akhirnya tiba. Itu benar, bukankah pemuda yang muncul di samping Patriar klan Silvermoon, Yin Hao? Itu seperti yang dikatakan oleh Patriar klan Silvermoon beberapa hari yang lalu. Di matanya, satu-satunya yang bisa memberi manfaat bagi hantian dan umat manusia adalah Yin Hao. Jika hanya ada satu orang yang bisa mencapai hal ini, maka itu pasti adalah Yin Hao. Saat itu, kemampuan pencarian Silver Kilin sangat kuat. Namun, berapa banyak orang yang mengetahui bahwa kemampuan Yin Lin hanya dipelajari dari Yin Hao? Yin Hao adalah orang paling misterius di klan Silvermoon. Faktanya, tidak banyak orang di klan Silvermoon yang mengetahui keberadaan Yin Hao. Dia adalah adik dari pemimpin klan generasi sekarang. Seratus tahun yang lalu, dia telah meninggalkan klan dan jarang tampil di depan umum. Sampai kelahiran Silver Unicorn, dia kembali sekali. Ketika Yin Lin masih muda, Yin Hao telah membawa pergi Yin Lin selama beberapa tahun. Pada saat itulah Yin Lin mempelajari semua keahliannya. Namun, dibandingkan dengan Yin Hao, Yin Lin masih terlalu berpengalaman. Kalau tidak, bagaimana dia bisa terbunuh oleh serangan diam-diam? Jika itu adalah Yin Hao, dia pasti tidak akan menghadapi situasi seperti itu. Kali ini, kembalinya Yin Hao membuat Patriar klan Silvermoon sangat bersemangat. Ini hanyalah hujan yang tepat waktu. Oleh karena itu, kepala keluarga klan Silvermoon memanggil Yin Hao dalam waktu sesingkat mungkin. Dengan Yin Hao di sini, bagaimana mereka bisa khawatir tidak dapat menemukan manusia dan hantian? Bagaimana menurutmu? Nenek moyang klan Silvermoon menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah sambil menatap Yin Hao. Dia bahkan tampak sangat berhati-hati dengan kata-katanya. Jelas sekali bahwa status Yin Hao di klan Silvermoon sangat luar biasa. Seseorang menggunakan kemampuan ilahi yang hebat untuk menyembunyikan aura mereka. Namun, mereka harus berada dalam jarak beberapa ratus mil. Mata Yin Hao bersinar dengan cahaya aneh ketika dia mendengar pertanyaan leluhur klan Silvermoon. Dia, menundukkan kepalanya, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Itu benar. Yin Hao memperhatikan sesuatu. Bukankah ini alasan mengapa dia kembali ke klan? Mungkin, bahkan leluhur sebelum dia tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Yin Hao. Dia hanya ingin membuktikan sesuatu. Karena itu, dia kembali ke keluarganya dan datang ke tempat berbahaya ini. Sembilan Raja Ginseng, Roh Api. Semua ini bukanlah alasan sebenarnya mengapa dia datang ke sini. Yin Hao adalah satu-satunya yang mengetahui alasan sebenarnya. Itu untuk mengkonfirmasi hal itu. Seratus tahun yang lalu, Yin Hao telah pergi karena masalah itu. Seratus tahun kemudian, kembalinya Yin Hao juga untuk orang itu. Pada saat ini, mata Yin Hao bersinar semakin terang menurut pengamatannya dan deskripsi patriark. Sepertinya dia sudah menebak dengan benar. Metode itu, aura itu. Itu benar. Itu adalah orang yang dicari Yin Hao selama seratus tahun. Namun, pada saat ini, Yin Hao menyembunyikan pikirannya dengan sangat baik. Apakah seseorang menggunakan teknik hebat atau kemampuan ilahi untuk menyembunyikan auranya? Melihat Yin Hao, yang sepertinya sedang memikirkan sesuatu, leluhur klan Bulan Perak mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak meragukan perkataan Yin Hao. Karena Yin Hao berkata demikian, pastilah demikian. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang ini selain Yin Hao. Pada saat ini, apa yang mengejutkan leluhur klan Bulan Perak adalah siapa yang telah menggunakan teknik hebat untuk menyembunyikan aura itu. Siapakah yang memiliki kekuatan seperti itu? Han Tian, dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Seorang manusia, bahkan lebih mustahil lagi baginya untuk memiliki kemampuan seperti itu. Lalu mungkinkah? Memikirkan hal ini, ekspresi leluhur klan Silver Moon terus berubah. Itu benar, seseorang melakukan sesuatu. Jika Anda terus mencari, meskipun Anda diberi waktu satu tahun lagi, Anda tidak akan dapat menemukan jejak kedua orang ini. Mendengar pertanyaan leluhur, Yin Hao mengungkapkan senyuman dingin. Dia sudah memiliki penilaian kasar di dalam hatinya. Jika memang orang itulah yang mengambil tindakan, bagaimana orang biasa bisa melihat misterinya? Terutama orang-orang yang sama sekali tidak memahami metode itu. Bisakah kamu menemukannya? Melihat Yin Hao yang percaya diri, leluhur klan Bulan Perak bertanya. Saya akan mencoba. Ekspresi Yin Hao menjadi serius. Kali ini, dia tidak melakukan ini untuk Raja Sembilan Ginseng, bukan untuk roh api, dan bukan untuk keluarganya atau mata laut. Dia melakukan ini untuk dirinya sendiri. Tunggu kabarku. Memikirkan hal ini, Yin Hao tidak menunggu jawaban leluhurnya. Saat suaranya memudar, sosoknya melintas dan melesat ke kejauhan. Jika Wang Chen dan Han Tian ada di sini saat ini, mereka akan tercengang. Karena, saat ini, arah yang dituju Yin Hao adalah tempat Wang Chen dan Han Tian berada. Yin Hao memang bukan orang biasa. Setidaknya, dia telah menemukan arah yang benar pada saat pertama. Ini sudah merupakan hal yang sangat sulit untuk dicapai. Setidaknya, di tempat berbahaya ini, tidak ada orang yang bisa menemukan arah yang benar seperti itu. Banyak ahli berkumpul di sini, tapi mereka seperti lalat tanpa kepala. Dan Yin Hao telah melakukannya. Dia telah melakukannya dalam waktu yang sangat singkat. Itu cukup untuk menunjukkan kemampuan Yin Hao. Sepertinya badai menyapu Wang Chen dan Han Tian sekali lagi. Haha, Han Tian, Manusia, kali ini, saya ingin melihat bagaimana Anda dapat menghindarinya. Melihat Yin Hao pergi, nenek moyang keluarga Bulan Perak di puncak gunung mencipir. Tindakan Yin Hao membuat nenek moyang keluarga Silver Moon menjadi rileks. Jika Yin Hao mengambil tindakan, tidak akan ada masalah. Mengenai hal ini, dia sangat percaya diri. Sekarang, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu. Tunggu kabar Yin Hao. Tunggu untuk membunuh Han Tian dan manusia. Tunggu untuk mendapatkan sembilan Raja Ginseng dan Roh Api. Memikirkan hal ini, nenek moyang keluarga Silver Moon akhirnya tersenyum. Itu adalah senyuman pertama yang dia dapatkan setelah satu bulan. Astaga, astaga! Angin menderu-deru di telinganya. Pada saat ini, sosok Yin Hao sedang berpindah-pindah antara langit dan bumi. Pemandangan di bawahnya mundur dengan cepat. Dia mengerutkan alisnya. Setelah terbang sejauh seratus mil, Yin Hao perlahan melambat. Setelah terbang puluhan mil, Yin Hao tiba-tiba terhenti. Melihat pemandangan terpencil di sekitarnya, Yin Hao mengerutkan alisnya. Sesaat kemudian, dia kembali ke tanah. Aura ku kacau. Itu sepenuhnya tertutup. Menurunkan kepalanya, Yin Hao bergumam. Itu benar. Setelah melacak ke tempat ini, Yin Hao tidak dapat menemukan aura manusia atau hantian. Dengan kata lain, dari awal sampai akhir, dia tidak bisa merasakan aura manusia atau hantian. Dia hanya mengandalkan perasaan lemah untuk melacak mereka sampai ke tempat ini. Itulah tekniknya, teknik yang familiar. Manusia dan hantian pasti ada di area ini. Meski begitu, saat ini, Yin Hao berkata dengan pasti. Dia melihat sekeliling, matanya tajam. Kalian, di mana kalian? Apakah orang itu bersamamu? Mata Yin Hao menjadi sedikit linglung. Dia sepertinya mengingat pertemuan itu seratus tahun yang lalu. Dia sepertinya mengingat sosok merah menyala. Sosok merah menyala muncul dengan jelas di benaknya. Mata Yin Hao menjadi rumit. Aku sudah melacakmu selama seratus tahun. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu. Yin Hao sepertinya sudah mengambil keputusan, bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Keluarga, mata laut, saya tidak peduli. Biarpun itu adalah Raja Sembilan Ginseng, roh api, lalu kenapa? Saya tidak peduli. Nenek Moyang, itu hanya lelucon. Mereka sepertinya lupa kalau aku bukan anggota keluarga Silver Moon seratus tahun yang lalu. Yin Hao, lebih seperti lelucon. Aku adalah aku. Aku bukan milik siapapun. Aku hanya ingin melakukan urusanku sendiri. Sama seperti saat ini, aku hanya ingin menemukanmu. Merasakan angin dingin dan melihat awan gelap menutupi langit, Yin Hao tersenyum. Dia satu-satunya yang bisa mendengar kata-katanya. Mungkin, jika Patriar Klan Silver Moon mendengar kata-katanya, dia akan tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Sayangnya, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Yin Hao. Pada saat ini, Yin Hao secara kasar telah mengidentifikasi lokasi Wang Chen dan hantian, tetapi dia tidak menggunakan kekuatan keluarga Bulan Perak. Jika tidak, dengan rencana Yin Hao dan pencarian habis-habisan keluarga Bulan Perak, mereka dapat segera menemukan tempat persembunyian manusia dan hantian. Sayangnya, Yin Hao tidak mau melakukan itu. Dia hanya ingin mengandalkan dirinya sendiri untuk menemukan manusia dan hantian. Segera, aku akan menemukan kalian. Cahaya dingin bersinar di matanya, Yin Hao bergumam pada dirinya sendiri. Tepat setelah itu, dia memicinkan matanya, melihat sekeliling. Setelah sekian lama, Yin Hao sepertinya merasakan sesuatu saat dia perlahan berjalan ke depan. Arah yang dia tuju adalah tempat Wang Chen dan hantian berada. Dia tidak salah. Itu adalah wawasan menakutkan Yin Hao. Itulah alasan mengapa nenek moyang Bulan Perak begitu percaya padanya. Yin Hao memang memiliki kemampuan dan kompetensi itu. Suosh, suosh, suosh. Angin menderu-deru. Pada saat ini, Wang Chen, yang tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, telah memasuki momen kritis dalam kultifasinya. Di dalam gua, angin bertiup kencang dan menderu tak henti-hentinya. Hantian telah berhenti berkultifasi. Dia memandang Wang Chen, wajahnya serius. Aku akan menerobos. Pada saat ini, hantian bergumam pada dirinya sendiri. Hampir setengah bulan telah berlalu sejak terakhir kali dia memasuki ruang budidaya. Selama waktu ini, Wang Chen telah mengumpulkan energi dan berusaha tanpa henti. Hari ini adalah saat yang sangat kritis. Pada saat ini, Wang Chen seperti pohon besar yang membungkuk di bawah tekanan yang luar biasa, mengumpulkan energi yang tak ada habisnya. Dia sedang menunggu ledakan. Melihat Wang Chen, saat ini, mata hantian berbinar. Begitu dia berhasil menembus kali ini, kompetensi Wang Chen akan maju selangkah lebih maju. Itu memenuhi hantian dengan antisipasi. Situasi saat ini tidak baik bagi mereka. Tentu saja, hantian berharap Wang Chen segera menjadi lebih kuat. Hanya dengan cara ini mereka akan memiliki lebih banyak peluang dan kualifikasi untuk melindungi diri mereka sendiri. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!